Desain yang dilakukan oleh Epic Studio, mari masuk. Selama 3 tahun Epic Studio berdiri, kami pernah mengerjakan berbagai jenis desain konstruksi, meliputi studi kelayakan, detail desain, dan rancang bangun. Kami sudah pernah menyelesaikan 38 desain infrastruktur yang terdiri dari jembatan girder beton dan baja, jembatan slab on pile, jembatan box precast, jembatan kereta api, jembatan gantung, jembatan balance cantilever, jembatan cable stage, serta dermaga dan jetty. Ada juga proyek desain bangunan seperti rumah, ruko, mesjid, pabrik, dan bangunan industri lainnya. Proyek-proyek tersebut dimiliki baik oleh pemerintah, badan usaha milik negara, ataupun swasta. Jadi, kalau teman-teman kerja di salah satu instansi tersebut, bisa dong kita kerjasama. Ketika mendapatkan suatu pekerjaan, kami akan menyiapkan tim dengan keahlian sesuai kebutuhan proyek tersebut. Kami punya tenaga ahli dan engineer bersertifikat dengan keahlian meliputi geoteknik, struktur, jalan raya, estimator, hidrodinamika, dan oceanografi. Setelah permodelan desain dari engineer dan tim ahli selesai, tahap selanjutnya adalah pembuatan gambar yang dikerjakan oleh drafter-drafter handal. Sebagai informasi, engineer dan drafter kami memiliki 2-5 tahun pengalaman dalam bidangnya. Nah, tapi teman-teman juga sering menanyakan, wah dinding dan balok bangunan saya retak-retak, fungsi ruang akan berubah. Apakah bebannya sama? Mau nambah lantai juga, tapi kolom dan fondasinya kuat tidak ya? Berapa lama lagi umur bangunan saya ya? Masih kuat gak ya bangunan saya dengan peraturan gempa sekarang dan lain sebagainya? Yap, selain mendesain bangunan baru, EPIC juga dapat melakukan review desain terhadap bangunan existing, serta memberi rekomendasi perbaikan yang optimum sesuai dengan kebutuhan. Sebelum mereview, biasanya divisi desain dibantu oleh divisi asesmen untuk melengkapi data primer yang dibutuhkan. Apa sih asesmen itu? Tonton video berikutnya ya. Proyek Jembatan Underpass Simpang Ngurah Rai di Bali. Jembatan yang ada di Tol Pandaan Malang, Jembatan Overpass Kebasen, Jembatan Siak II di Pekanbaru, Taman Alun-Alun Cianjur, dan bangunan pada kawasan Sumarekon Bandung seperti Agate Studio, Ruko Crystal, Ruko Magna, Klaster Dayana, Klaster Denisa, dan Klaster Emily adalah beberapa desain kami yang sudah terbangun. Kami akan terus membangun bersama-sama dengan teman-teman sekalian tentunya. Meskipun terbilang masih baru, EPIC amat serius dalam membekali anggotanya dengan berbagai kegiatan yang dapat menambah keilmuan dan wawasan. Kami memiliki Divisi Research and Development atau R&D. Kami aktif sebagai pembicara maupun peserta dalam seminar atau workshop. Kami juga memiliki kemampuan dalam melakukan studi khusus seperti Push-Over Analysis, Steel Structure, Remaining Life Analysis Based on Corrosion Rate, Time History Non-Linear Analysis, 3D Model Finite Element Analysis, dan Project Financial Modeling. Kami juga sangat peduli dengan penggunaan program berlisensi yang dapat mendukung pekerjaan yang berjalan. Kami menggunakan Midas Sifil, AutoCAD, Plaxis, Windows 10, dan Microsoft Office Original yang terus diupdate secara berkala. Nah, dengan ini teman-teman bisa tidur nyenyak deh. EPIC Studio, for your EPIC solution. Selamat malam kepada Bapak, Ibu, teman-teman, dan rekan-rekan yang telah hadir di acara EPIC Centrum ke-22. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Sebelumnya, sebelum kita mulai ke acara, mungkin saya ingin menginformasikan. Jadi, memang dari penyelenggaraan EPIC Centrum, jadi kita di edisi ke-22 ini, tadi juga mungkin dari sore tadi ya, kita coba, mungkin kita juga nggak tahu apakah ada bug atau sejenisnya. Jadi, mungkin beberapa user yang ada di user Zoom, kita nggak bisa menyaksikan share screen-nya. Jadi, tadi juga tim EPIC Centrum sendiri mengalami itu ya. Jadi, kita nggak bisa menyaksikan tayangan yang ditampilkan. Nah, jadi solusinya tadi yang kita coba adalah kita mencoba untuk re-login. Jadi, mungkin ada bug atau ada semacam keperluan untuk update ya. Jadi, tadi, kalau bilang mana nanti dalam penyelenggaraan acara ini, ada masalah teman-teman tidak bisa menyaksikan paparan dari narasumber kita, bisa diatasi dengan cara re-login. Begitu ya, untuk coba keluar dulu dari Zoom-nya, kemudian masuk lagi. Nah, setelah sekali bisa, itu akan bisa seterusnya gitu. Jadi, itu mungkin bug yang kami temukan di persiapan dan di acara malam ini. Tadi juga udah dijelaskan oleh Benny. Oke, tadi saya sudah sapa, mungkin acara kita malam hari ini, seperti acara-acara EPIC Centrum sebelumnya, kita akan mulai mendengarkan satu jam materi yang akan dibawakan oleh salah satu sahabat saya, yaitu Andri Setiawan. Jadi, Andri Setiawan ini sahabat saya dulu waktu nempuh magister, program magister di ITB. Jadi, Andri akan membawakan sebuah materi yang sudah kita sama-sama ketahui, yang berjudul An Introduction to Based Isolation Concept. Jadi, dari sudut pandang penelitian, dan juga pengembangan yang pernah Andri lakukan, dan juga aplikasi maupun pengujian-pengujian terkait sistem based isolation yang pernah Andri lakukan. Itu kurang lebih yang akan disampaikan nanti oleh Andri. Kemudian untuk peraturan, sama seperti aturan-aturan dalam EPIC Centrum seri-seri sebelumnya, jadi kami mohon izin juga bagi semua peserta, nanti pertanyaan dan juga jawaban dan apapun itu akan kami rekam. Jadi kami rekam dalam tayangan record zoom yang kami tayangkan pada YouTube EPIC di tim EPIC Studio. Kemudian terkait materi dan juga tayangan ulang, akan satu sampai dua hari berikan waktu untuk panitia mengedit, terus dapat disebarkan, nanti dapat diberikan kepada semua peserta yang ada di sini. Jadi materi dari Andri dan juga tayangan ulang video hari ini dapat disaksikan bersama-sama, nanti linknya akan kami sampaikan. Kemudian kami juga tidak menyiapkan sertifikat, karena kami merasa acara ini adalah acara kita diskusi santai dengan arah sumber, bila ada masukan, bila ada kekurangan, mungkin bisa disampaikan juga kepada kami selaku penyelenggara. Selanjutnya, sebelum saya mulai, saya akan membacakan sedikit CV dari kurikulum Vitae dari Andri Setiawan. Jadi secara riwayat akademik, Andri Setiawan menempu pendidikan S1 di ITB pada Agustus 2009, selesai di Juli 2013. Kemudian beliau menyambung program magister, Master of Science di ITB, Agustus 2013 sampai Juli 2014. Kemudian di Oktober 2015 sampai Desember 2019, Andri juga telah menyelesaikan program PhD di Imperial College London di United Kingdom di Inggris. Kemudian PhD Structural Engineering dengan predikat No Correction dan juga menyelesaikan program tersebut melalui skema beasiswa dari LPDP. Kemudian sekarang, ini cukup mengejutkan saya ya, saya rencananya pengen ngajak Andri ketemuan di Bandung gitu ya, ternyata tiba-tiba Andri sudah berangkat sekolah lagi ya. Saya pikir sekolah hanya sampai S3. Ternyata Andri ini salah satu sahabat saya yang tidak pernah henti-hentinya belajar ya, jadi bikin saya malu nih kalau nggak segera mengikuti jejak Andri untuk segera studi. Jadi Andri sendiri sekarang, sejak September 2020, sedang menempuh program post-doctoral di IPFL, Ecole Polytechnique Federal de Lausanne. Nah nanti mungkin Andri yang lebih tepat ya, ini di Swiss, Polytechnique yang mungkin dari bahasanya ini pasti punyanya Perancis nih, IPFL. Kemudian pengalaman Andri sendiri, Andri tercatat pada September 2013 sampai 2015 sebagai structural engineer di LAPI ITB, kemudian sebagai finite element analyst di Imperial College London, dan juga Arup dari April 2019 sampai Juli 2019. Cukup banyak penghargaan-penghargaan yang telah didapatkan, mungkin beberapa saya bacakan seperti The Adam Neville Prize for the Best National PhD in the Field of Cement and Concrete Award in conjunction with the Concrete Society di University of Leeds. Kemudian Andri juga sempat mendapatkan special mention for best paper and presentation di acara yang diselenggarakan oleh FIB, kemudian Third Best Oral Presenter and People's Choice Award, kemudian Paphir's Length Travel Award, The Worship Company of Paphir's. Jadi sangat banyak award-award yang didapatkan di dunia penelitian, khususnya kemudian salah satu catatan dan highlight saya juga, nanti mungkin saya juga minta Andri untuk menjelaskan. Jadi Andri ini di Indonesia sekarang menjabat sebagai Chairman of Indonesian FIB YMG, gitu ya. YMG, gitu ya. Jadi young member group dari salah satu perkumpulan atau peraturan beton yang cukup dikenal, gitu ya. Jadi kalau mungkin kita teman-teman yang suka desain jembatan, gitu ya, teman-teman di Epic dan teman-teman konsultan lainnya, mungkin familiar ada code di software Midas, misalnya susut dan rangka, kita pakai CEB FIP, gitu ya, nyebutnya bahasa Indonesia. Nah itu Andri sekarang di Indonesia membawahi organisasi yang disebut sebagai FIB YMG, yaitu organisasi young member group terkait FIB. Oke, tanpa berlama-lama mungkin saya ingin menyapa dulu, Andri sudah bergabung. Ya, terima kasih, Alto. Ya, Andri, mungkin tadi saya ada yang salah membaca kurikulum Vitae-nya, tapi saya mencoba semaksimal mungkin. Oke, mungkin waktu saya serahkan saja ke Andri untuk memulai sesi pada malam hari ini. Mungkin dibuka dulu, Andri, ya, terkait dengan tadi ya yang young member group, ya. Kemudian kita akan langsung meneruskan terkait materi base isolation, an introduction to base isolation concept, gitu ya. Oke, terima kasih, Andri. Silahkan. Ya, selamat malam semuanya, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Epic Studio dan juga Alto yang sudah mengundang saya pada malam hari ini untuk sharing terkait dengan topik base isolation. Namun seperti yang sudah dikatakan Alto, saya akan meminta izin waktu sekitar 5 menit sampai 10 menit untuk mencoba memperkenalkan apa itu FIB yang member group di Indonesia, apa saja yang sudah kita lakukan, dan apa kira-kira yang goal besar yang ingin kita capai di Indonesia. Jadi saya akan coba share screen sedikit. Apakah bisa dicek? Apakah sudah terlihat? Ya, terlihat, Dri. Oke, siap. Mantap. Oke, jadi sekali lagi saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Andri Setiawan, dan saat ini saya menjadi chair of Indonesian FIB yang member group, seperti yang Alto sudah perkenalkan. Selain itu, saya juga merupakan board member dari International FIB yang member, dan juga member dari Action Group 8 di bawah Commission 2 Analysis and Design yang saat ini sedang mengerjakan revisi model code 2020 yang merupakan peraturan beton yang tadi Alto sudah refer juga. Jadi, FIB sendiri itu merupakan gabungan, sebetulnya ini yang tadi Alto bilang ya, CEB FIP, itu sebenarnya gabungan dari Euro International Committee dan juga International Federation for Pre-Stressing. Saat ini, kedua organisasi tersebut sudah bergabung, merger, dan kita menjadi satu organisasi yang di bawah nama FIB. Jadi, FIB ini sendiri merupakan federation yang anggotanya itu merupakan negara-negara ya. Jadi, saat ini kita sudah memiliki sekitar 45 member. Indonesia sendiri juga terdaftar sebagai member resmi di FIB dan merupakan salah satu, let's say, member termuda. Kita baru tergabung itu sekitar tahun 2017. Dan ada beberapa, let's say, produk ya, produk yang kita hasilkan dari FIB ini. Salah satunya adalah model code yang mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar atau pernah pakai. Ini mungkin setaranya dengan SEI 318 atau Euro Code 2, seperti itu. Lalu, kita juga memiliki beberapa technical bulletins yang sifatnya lebih spesifik topik terkait dengan suatu hal tertentu, seperti itu. Dan juga kita memiliki structural concrete journal di bawah Wiley yang saat ini juga sudah cukup banyak jurnal-jurnal penelitian yang sekarang dipublish lewat structural concrete ini. Lalu, yang member group itu sendiri apa? Yang member group itu sendiri merupakan organisasi di bawah FIB yang tujuan besarnya adalah mewadai para generasi muda untuk saling bertukar pikiran, bisa engineer, researcher, lecturer, atau apapun, khususnya yang tertarik dengan bidang tentang concrete structures. Jadi, kita seperti yang sudah saya bilang, memberikan medium untuk orang-orang ini untuk menjalin jejaring dan juga bertukar pengalaman dan juga interes mereka di concrete structures. Dan juga tentunya kita juga seperti Epic Studio, kita juga berusaha memberikan webinar-webinar untuk memberikan update terkait state-of-the-art knowledge tentang aplikasi dan teknologi beton, baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu, apa sih yang benefit-benefit apa saja yang bisa kalian dapat? Tentunya, opportunity untuk network, mengupdate ilmu tentang teknologi terkini, dan juga mendapatkan beberapa free access dari jurnal. Dan tentunya, completely free. Jadi, organisasi ini adalah organisasi non-profit yang memang tujuan besarnya adalah menjadi jembatan antara dunia akademik dan dunia praktisi. Jadi, kita di sini mengupdate ilmu dari apa yang ada di research menjadi implementasi di lapangan seperti itu. Jadi, silakan kalau ada teman-teman di sini yang mungkin tertarik untuk join di FIB yang member group, bisa mengikuti langkah-langkah ini. Silakan kirimkan CV terbaru Anda ke ymgcivil.gmail.com. Lalu, silakan kirim nomor, kirim verifikasi bahwa Anda sudah mau menyampaikan CV tersebut ke saya. Nanti akan saya invite ke grup, sehingga Anda mendapatkan info-info terbaru terkait dengan webinar dan event-event lainnya. Dan juga, ini beberapa pas event yang sudah kami adakan. Ini adalah acara pertama kami di Jakarta tahun lalu yang mengangkat topik disruption in concrete technology. Jadi, kita one day seminar, kita punya dua keynote lectures. Yang pertama dari FIB model code yang baru, waktu itu dari Switzerland, dari Sekretari General FIB langsung. Kemudian, Prof. Iswandi Imran yang memberikan materi terkait dengan revisi SNI beton kita yang terbaru. Dan juga enam presentation session yang topiknya kita berusaha sebisa mungkin yang sedang hot, sedang sangat menjual, seperti 3D concrete printing, building information modeling, structural health monitoring. Dan juga ada waktu itu proyek MRT Jakarta juga kita undang untuk mencoba presentasi tentang progres mereka dan sebagainya. Lalu, 60 sekitar 70 partisipan. Lalu, kita juga melakukan beberapa webinar series, baik tentang sharing maupun juga tentang technical talk. Kita sudah punya empat webinar series. Dan juga yang kelima, kita bicara tentang tunneling. Kita mengundang waktu itu beberapa stakeholder dari perencana, kontraktor, dan juga researcher. Terus, moderatornya pun juga kita undang waktu itu dari MRT Jakarta, yang merupakan ekspert yang memang berkecimpung di bidang tunneling ini. Dan yang terakhir, kita mengadakan building information modeling, webinar tentang BIM, yang memang speakernya juga dari stakeholder yang berbeda. Lalu, yang terakhir, next event, kita akan mengadakan webinar series selanjutnya pada 5 Desember 2020. Saat ini kita belum punya poster resminya, cuma silakan yang tertarik bisa save the date. Kita akan mengadakan webinar dengan topik design and assessment of bridges. Jadi, nanti akan ada satu pembicara terkait desain, satu pembicara terkait dengan assessment, dan satu pembicara lagi terkait dengan research tentang wind design di jembatan. Seperti itu. Jadi, mungkin itu saja. Terima kasih untuk perhatiannya, dan saya akan coba langsung beralih untuk topik presentasi pada malam hari terkait dengan face isolation concept. Oke, saya cek lagi dulu, Alto, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Sudah, Andri, aman. Sudah, oke. Terima kasih. Saya akan coba mulai sekarang. Sekali lagi, terima kasih Bapak-Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Jadi, sebelum saya memulai presentasi pada malam hari ini, saya ingin menegaskan bahwa di sini sifatnya lebih ke sharing. Jadi, saya bukan berarti yang paling expert atau paling tahu tentang base isolation. sangat mungkin Bapak-Ibu sekalian di luar sana sebagai audiens pada hari ini yang mungkin justru tahu lebih banyak dari saya. Saya coba untuk merangkum concept base isolation ini dengan padat dan cukup bisa sederhana, istilahnya bisa dimengerti oleh audiens dengan berbagai level of knowledge, berbagai industri, ada yang dari mahasiswa, ada yang dari consultant. pun tadi saya sudah lihat distribusi audiens pada hari ini, ada yang dari kontraktor, consultant. Jadi, saya coba masukkan semua aspek itu ke dalam presentasi ini. Kira-kira begitu. Jadi, kita mulai saja. Saya akan pasang nomor slide di setiap presentasi saya. Jadi, kalau Bapak-Ibu mungkin ada yang ingin punya pertanyaan untuk Q&A nanti, Bapak-Ibu bisa langsung note nomor slide berapa supaya lebih enak waktu diskusi. Terima kasih. Jadi, outline-nya pada malam hari ini akan saya bagi menjadi beberapa. Yang pertama tentang introduction sederhana mengenai apa itu concept base isolation, lalu juga perkembangan dari zaman ke zaman tentang base isolation ini sendiri, device apa saja yang sudah dikembangkan sampai saat ini, lalu juga jenis-jenis base isolation sendiri, apa perbedaan utamanya, apa fitur-fiturnya. Dan juga saya akan memberikan ilustrasi sederhana mengenai S2 of system atau single degree of freedom system, hanya untuk menunjukkan kepada Bapak-Ibu apa perilaku utama yang berbeda dari sistem isolasi dasar dengan sistem konvensional terjepit. Dan yang terakhir, seperti yang saya bilang, karena di audiens ada yang dari konsultan, ada yang dari peneliti, dan juga ada kontraktor, saya akan coba masukkan di bagian terakhir mengenai contoh research dan juga komersial project yang pernah saya kerjakan bersama dengan kolaborator-kolaborator lainnya. Oke, kita langsung mulai untuk bagian introduction. Ada sebuah quote menarik yang saya dapat dari buku yang ditulis oleh Prof. James M. Kelly. Jadi, Prof. James M. Kelly dari UC Berkeley ini bisa dibilang sebagai, let's say, founding father untuk base isolation. Dan dia menulis, It is recognized that it is usually the horizontal ground movement in an earthquake that causes damage to the building so that if it is possible at one and at the same time to hold up the building and let the ground move underneath, then the damage will greatly reduce. Jadi, satu kalimat padat singkat jelas ini benar-benar sebetulnya merangkum semua tentang konsep base isolation di mana kita berusaha memisahkan gedung dengan getaran tanah di bawahnya. Jadi, itu kalau ditanya satu kalimat yang bisa menjelaskan tentang base isolation itu adalah kita memisahkan gedung dari tanah di bawahnya sehingga ketika tanah bergetar, gedung hanya akan bergetar secara bebas di atasnya. Seperti itu. Jadi, kata-kata ini merupakan sebuah kata-kata yang cocok untuk membuka sesi diskusi pada malam hari ini. Lalu, saya akan menunjukkan beberapa contoh kerusakan gedung-gedung yang didesain secara tradisional. Tradisional di sini artinya adalah menggunakan konsep strong column big beam, menggunakan konsep dissipation melalui kerusakan pada beam, column, dan juga pada shear wall seperti itu. Jadi, kita lihat gedung-gedung ini adalah salah satu mungkin gedung universitas di California pada saat gempa Northridge tahun 1994. Kita bisa lihat terdapat banyak kerusakan yang cukup parah di bagian dinding. Sear crack kita bisa lihat tentunya akan sangat sulit atau mahal untuk diberbaiki. Dan juga contohnya terdapat banyak kerusakan seperti pada bagian beam, column, join misalnya, dan juga untuk bagian dinding di sekitar kolom. Ini adalah gedung pada CC Earthquake tahun 1999. Dan juga yang terakhir, ini adalah yang terbaru gempa besar di Jepang, Tohoku tahun 2011. Kita bisa lihat bahwa gedung-gedung ini mungkin memang masih berdiri. Jadi, fungsinya untuk menyelamatkan manusia itu terlaksana. Namun, kerusakannya sangat parah sehingga akan sangat mahal untuk diperbaiki. Atau, ya, jadi kemungkinan besar bangunan ini akan didemolis saat gempa berakhir. Seperti itu. Jadi, ini yang saya bilang sebagai konsep tradisional. Jadi, apa sih perbedaan antara tradisional terhadap modern seismic desain filosofi? Jadi, seperti yang Bapak-Ibu sudah pasti sangat familiar dengan tradisional desain filosofi, seperti yang kita punya di peraturan desain kita, seperti SNI 1726, ISCE 7, atau kode-kode lainnya. Yaitu, kita mendisipasikan gempa melalui pembentukan plastic hinge, atau kerusakan plastifikasi pada elemen-elemen yang memang kita desain untuk rusak. Sebagai contohnya, misalnya adalah di beam, dan kolom pada ground floor. Oke, konsep ini mungkin memang sudah terbukti berhasil untuk protect human life. Namun, bagaimana dengan gedung? Itu pertanyaannya. Apakah kita tidak berpikir mengenai konsep perbaikan atau maintenance sesudahnya, seperti itu. Mungkin kita akan memiliki cost yang cukup banyak setelah gempa berakhir. Sedangkan untuk modern design filosofi, umumnya kita akan memasang additional device, di mana ada interaksi antara struktur dengan device tambahan. Sehingga device ini ketika terjadi gempa, device inilah yang akan meredam atau menyerap energi dari gempa tersebut, sehingga struktur akan cenderung terlindungi. Jadi, dengan sistem ini kita bisa tidak hanya melindungi human life, tapi juga kerusakan komponen struktur dan non-struktural pada saat gempa besar. Nah, yang saya bahas pada malam hari ini khususnya adalah passive control system untuk low-to-mid rise building, di mana paling cocok digunakan base isolation. Namun tentunya, base isolation ini bukan satu-satunya passive control system. Kita juga punya untuk high-rise building, umumnya kita bisa gunakan viscous damper atau yielding metallic damper yang gambarnya. Ilustrasinya akan saya tampilkan pada slide berikutnya, maupun juga tune mass damper. Jadi, ini ada beberapa perkenalan tentang passive control system, yaitu base isolation yang pada malam hari ini akan kita bahas secara mendalam. Lalu ada viscous damper, dan juga yielding metallic damper, serta tune mass damper. Jadi, base isolation ini umumnya cocok digunakan untuk low-to-mid rise building, nanti akan saya jelaskan mengapa seperti itu. Sedangkan untuk high-rise building, di mana periodinya cukup panjang dan isunya lebih terkait dengan cara mengontrol drift, umumnya viscous damper, yielding metallic, atau tune mass damper ini akan lebih efektif. Seperti itu. Oke, jadi saya akan coba menunjukkan video sederhana. Mungkin Bapak-Ibu juga sudah sangat familiar dengan video ini. Gedung di sebelah kiri ini merupakan gedung terjepit, sedangkan gedung di sebelah kanan merupakan gedung dengan sistem isolasi dasar. Jadi, kita bisa lihat di sini, dari liquid yang ada di atas gedung, struktur di atas base isolation itu cenderung hanya berperilaku seperti rigid body, tidak ada getaran ataupun deformasi yang signifikan. Sedangkan struktur terjepit mengalami deformasi yang cukup besar. Jadi, base isolation itu memiliki tiga konsep utama. Yang pertama adalah memperpanjang periode natural struktur, sehingga kalau Bapak-Ibu lihat spektrum, kita akan masuk ke zona di mana ground acceleration itu cukup rendah. Jadi, kita bisa menghindari acceleration yang tinggi. Yang kedua, base isolation, selain memperpanjang periode struktur, kita juga menambah damping, di mana damping itu dihasilkan oleh disipasi energi dari karet tersebut. Jadi, kita juga menambah damping, sehingga yang ketiga, kita bisa melindungi struktur atas. Jadi, struktur atas itu hanya akan berperilaku seperti rigid body. Jadi, dia hanya bergerak seperti layaknya, kalau mungkin saya bilang kayak skateboard. Jadi, dia bergerak di atas skateboard, di atas tanah. Sehingga ketika tanah bergetar, struktur ini cenderung hanya berperilaku seperti rigid body, sehingga terlindung dari kerusakan. Lalu, kalau kita lihat konsep isolasi dasar ini dari perspektif acceleration spectrum, akan terlihat lebih jelas. Jadi, di sini kita punya acceleration spectrum, sumbu Y-nya acceleration, sumbu X-nya adalah periode. Kita bisa lihat di sini adalah struktur-struktur yang cocok untuk menerapkan sistem isolasi dasar. Jadi, contohnya adalah untuk struktur dengan periode rendah. Itulah mengapa saya bilang sistem ini cocok untuk low to mid-rise building. Lalu, kita geser, jadi ini adalah struktur terjepit ya. Kita geser struktur tersebut ke sini, yaitu memperpanjang fundamental period, lalu menggeser ke bawah dengan menambah damping. Jadi, di sini adalah struktur yang nantinya sudah terisolasi. Kita akan menggeser kira-kira acceleration-nya ke titik ini. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba berikan step-by-step illustration-nya pada slide berikut. Jadi, untuk fixed space design approach, kita sama ya, punya spektrum seperti biasa. Untuk daerah tertentu, kita punya kelas situs tertentu, kita punya jenis tanah tertentu, kita punya elastic spectrum 5% damping. Lalu, yang kita lakukan adalah, misalnya kita punya periode struktur terjepit kita di sini, lalu kita bagi dengan R, atau yang kita sebut sebagai faktor modifikasi respons untuk memperhitungkan plastifikasi yang terjadi pada gedung. Jadi, kita akan berujung pada nilai ungu ini, yaitu spektrum desain kita. Namun, yang perlu Bapak-Ibu ingat adalah nilai R ini berarti kita mengakomodasi penurunan blade spatial melalui plastifikasi atau damage pada structural components. Kalau kita bandingkan, let's say kita bangun gedung yang sama, di jenis tanah yang sama, kita punya elastic spectrum yang sama. Namun, yang kita lakukan bukannya menurunkan dengan nilai R, tapi kita yang pertama adalah menggeser dari T-fix ini, kita geser dengan adanya elemen yang fleksibel di bawah gedung, maka periode akan memanjang. Jadi, kita menggeser dari titik hijau ini ke titik kuning. Periode bergeser dari T-fix menuju ke T-isolated. Dari situ sendiri kita sudah mendapatkan penurunan acceleration yang cukup signifikan. Lalu, kita reduce lebih jauh melalui damping. Jadi, isolator sendiri juga memiliki kapasitas damping yang bisa menurunkan dari titik kuning ini menuju ke titik ungu. Sehingga akhirnya, kita mungkin akan mendapatkan nilai besir yang hampir sama dengan gedung konvensional, namun penurunan nilai besir tersebut didapat bukan melalui plastifikasi, melainkan melalui pemanjangan periode dan juga penambahan damping pada sistem. Jadi, ini perbandingan yang cukup mungkin straightforward untuk membandingkan konsep tradisional atau fixed base dengan isolated base. Lalu, mungkin nanti juga akan banyak pertanyaan, apakah sistem isolasi dasar ini bisa dipakai untuk semua gedung atau ada effectiveness range? Jawabannya adalah yes, kita punya effectiveness range. Jadi, kita lihat dari spektrum ini, kalau misalnya periodenya makin panjang, kita lihat bahwa acceleration itu sudah tidak terlalu signifikan lagi. Jadi, kita misalnya dari periode 6 detik ke 8 detik atau ke 10 detik, mungkin acceleration ini hanya turun sepersekian persen. Jadi, tidak akan efektif lagi. Karena itu, base isolation tidak akan terlalu efektif di daerah ini. Untuk dua alasan. Pertama, yang saya telah bilang, acceleration tidak akan turun lebih jauh lagi pada periode yang lebih panjang. Yang kedua, untuk mencapai periode sekitar 8 detik, 10 detik, kita butuh elemen yang sangat fleksibel. Sehingga masalah lain akan muncul, yaitu bagaimana memiliki elemen yang sangat fleksibel itu dan juga memiliki displacement yang bisa mencapai sebesar itu. Jadi, akan sangat tidak praktikal untuk isolatornya sendiri. Seperti itu. Jadi, ini contoh gedung dari analisis tiga dimensi. Gedung dengan fixed base dan isolated base. Ini ada animasi di sini. Kita bisa lihat untuk fixed base, dia ada interstory drift besar. Sedangkan untuk isolated base, kita bisa lihat bahwa deformasi akan difasilitasi pada level di mana ada terdapat isolasi dasar. Jadi, gedungnya sendiri akan mengalami interstory drift dan juga floor acceleration yang cenderung jauh lebih rendah. Seperti itu. Dan juga ada beberapa kriteri yang penting untuk isolasi dasar. Yang pertama, dia harus fleksibel secara horizontal supaya periodnya bisa memanjang, namun cukup kaku atau stiff secara vertikal. Sehingga ketika dibebani beban gravitasi dari kolom, dia tetap bisa stable tanpa istilahnya bulging. Yang kedua, dia juga harus memiliki kemampuan dissipation capacity yang baik sehingga dapat menambahkan effective damping yang signifikan ke sistem. Yang ketiga, base isolation ini harus cukup kaku untuk memberikan kekangan arah horizontal jika terjadi gempa kecil ataupun beban angin. Sehingga tidak sedikit-sedikit gedung itu deform seperti itu. Yang terakhir, base isolation juga diwajibkan sebisa mungkin mengalami deterioration yang minimum baik terhadap pengaruh lingkungan, aging, creep, ataupun pengaruh suhu dan sebagainya. Sehingga kita memiliki sistem isolasi dasar yang reliable. Lalu apa saja kelebihan selain base isolation itu melindungi struktur terhadap kerusakan, ada kelebihan lainnya yaitu terkait dengan level comfort pengguna gedung. Jadi tingkat kenyamanan pada serviceability. Jadi kita bisa lihat ini fixed base, isolated base, kalau Bapak Ibu punya alat-alat mahal, alat-alat sensitif seperti di lab atau di rumah sakit yang sangat sensitif terhadap percepatan, di mana alat itu bisa tidak berfungsi atau rusak ketika kena percepatan tinggi, base isolation bisa menjadi salah satu solusi yang menjanjikan. Jadi seperti yang saya bilang, dapat memprotect sensitive atau expensive device inside the building, bahkan juga non-structural component, dan juga increasing comfort level. Jadi pengguna gedung juga bisa terlindung dari nausea effect atau seperti pusing akibat getaran. Jadi kalau Bapak Ibu punya data center atau sensitive laboratory equipment dan juga motion sickness, kita bisa membantunya, menguranginya dengan sistem isolasi dasar. Jadi ini ada contoh video yang saya dapatkan juga terkait performa base isolation pada gempa Tohoku, di mana ini merupakan video rekaman pada salah satu gedung data center. Data center di Jepang, kita bisa lihat di sini ada sistem isolasi dan juga sistem lantai khusus yang memang bisa membuka dan menutup ketika terjadi gempa. Nanti Bapak Ibu akan melihat bahwa orang-orang akan bisa tetap berjalan di dalam gedung ini, bahkan ketika terjadi gempa dengan magnitude 9. Itu sesuatu yang hampir bisa dibilang sangat sulit atau tidak mungkin. Ini bisa dilihat orang masih bisa berjalan dengan cukup stable di saat gempa magnitude 9 berguncang. Dan ini akan sangat mustahil dilakukan pada gedung konvensional. Seperti itu. Jadi kita bisa juga melimit kerusakan-kerusakan pada service center ini. Seperti itu. Lalu kita bicara juga salesman performance objective. Bapak Ibu sekalian pasti sangat familiar dengan performance based design. Kita tahu kita punya earthquake performance level. Di sini operational immediate occupancy, life safety LS dan college prevention dan juga beberapa gempa dengan periode ulang berbeda di vertical axis. Dan kita lihat untuk basic objective, biasanya untuk gedung-gedung yang didesain sesuai dengan peraturan, itu adalah basic objective. Targetnya adalah life safety pada gempa 500 tahun dan juga college prevention pada gempa 2.500 tahun. Dengan ADBS asolition ini, kita bisa shift performance dari basic objective ini kira-kira menuju ke safety critical objective, yaitu operational pada 500 tahun dan juga immediate occupancy pada 2.500 tahun. Jadi kita bisa melihat seberapa signifikan peningkatan performance gedung yang dilengkapi dengan isolasi dasar. Nanti akan saya tunjukkan dari hasil riset yang saya lakukan dengan Prof. Bambang Mudiono dari ITB bahwa gedung-gedung yang sudah didesain dengan isolasi dasar akan memenuhi safety critical objective performance ini. Ini hanya menunjukkan overview dari studi tersebut. Lalu historical development akan saya bahas dengan cukup singkat karena ini hanya for the sake of completeness, jadi supaya ada ceritanya, base isolation ini sendiri pertama kali ditemukan bagaimana dan bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu. Jadi, concept of isolation itu pertama kali ditemukan itu pada tahun 1909 di Inggris. Dan yang menemukan itu ternyata adalah bukanlah seorang engineer, tapi seorang medical doctor. Jadi sistemnya itu sangat sederhana. struktur atas dipisahkan terhadap fondasinya dengan memberikan lapisan pasir kapur yang koefisien friksinya rendah. Jadi konsepnya adalah kalau ada getaran, misalnya gempa, ya sudah struktur atas dan struktur bawah itu akan benar-benar terlepas dan dia hanya bergantung pada friksi dan beratnya saja, seperti itu. Dan si JL Calentrance ini juga mempropos jenis sambungan khusus seperti piping dan utility dan sebagainya yang bisa mengakomodasi deformasi rencana tersebut sehingga ketika gedung bergeser, piping dan sebagainya tidak patah. Lalu, penerapan isolator yang seperti yang modern yang pertama kali diterapkan itu adalah di Yugoslavia berupa rubber isolator. Jadi ini adalah gedung sekolah tiga lantai terbuat dari beton. Ini base isolation-nya bisa dilihat. Ini cukup unik karena dia hanya menggunakan rubber. Pure rubber, tidak ada steel plate atau steel shims kita sebutnya di antaranya. Yang terjadi adalah horizontal stiffness dan vertical stiffness dari isolator ini akan sangat mirip sehingga dia ketika terjadi gempa dia tidak hanya akan bergeser secara lateral seperti base isolation modern tapi dia akan berdeformasi seperti rocking jadi seperti kursi jungkat-junggit seperti itu di mana tidak terlalu nyaman dan juga adanya acceleration tambahan ketika struktur membentur ke tanah. Dari evaluasi sistem ini muncul ide untuk horizontal stiffness kita bisa gunakan rubber tapi untuk vertical stiffness untuk menopang graffiti kita butuh sesuatu yang lebih kaku dari rubber. Karena itu konsep lat rubber bearing mulai banyak diterapkan di mana pertama kali ditemukan pada tahun 1981 di New Zealand dan gedung yang pertama menggunakan ini adalah William Clayton Building yang dekat dengan Wellington Vault jadi sistemnya seperti ini Bapak Ibu bisa lihat kita punya rubber layer di antaranya kita punya steel plate yang cukup tipis untuk memberikan kekakuan vertikal dan yang paling utama dari fitur LRB ini seperti yang nanti akan saya bahas adalah di bagian tengahnya terdapat inti LED atau LED core di mana fungsinya untuk memberikan kekakuan ke arah vertikal dan juga menambah damping jadi kita bisa mengatur seberapa besar damping yang kita miliki di sistem ini dengan mengatur diameter dari LED core tersebut. Lalu untuk high damping rubber bearing yang pertama itu digunakan di California tahun 1985 ini merupakan gedung Foothill Communities Lows and Justice yang lokasinya cukup dekat dengan San Andreas Vault di mana memiliki potensi gempa yang sangat tinggi merupakan gedung 4 lantai dari beton dan didesain untuk mampu menahan gempa dengan magnitude 8,3 dan ini ada pengujiannya di Berkeley kita lihat ada 4 isolator di sini yang sedang diuji terhadap lateral dan dampingnya itu saat itu sudah cukup signifikan bisa mencapai 10-20% di mana ini merupakan peningkatan yang cukup jauh dari jenis rubber biasa pada umumnya atau natural rubber bearing selanjutnya untuk merangkum semua historical development ini saya menemukan sebuah literatur yang menarik sebuah review paper yang ditulis oleh Deluca N. Guidi baru dipublis tahun lalu jadi paper ini membagi zaman ke zaman ada 3 3 stage besar dalam perubahan isolation yang pertama adalah first generation yang terjadi dari tahun 1984 sampai 1994 di mana target periode gedung pada masa itu adalah 2-2,5 second dengan desain displacement dari isolatornya itu sekitar 100-200 mili dan diameter of isolatornya sekitar 400-600 masih cenderung kecil dan umumnya hanya dipakai untuk important low-rise building seperti misalnya community center atau museum atau hospital yang memiliki fungsi yang kritikal pada saat keempat lalu generasi kedua terjadi pada peralihan Northridge earthquake tahun 1994 kita masuk ke second generation dari tahun 1995 hingga 2004 di sini target periode struktur terisolasi sudah makin memanjang menuju ke 2,5-4 second juga desain displacement dan diameter of isolator yang makin besar lalu base isolation pada era ini sudah mulai dibakai untuk retrofit project juga jadi tidak hanya untuk desaining gedung baru yang important tapi juga untuk retrofit yang terakhir CC earthquake tahun 1999 adalah generasi yang sekarang atau generasi terkini dengan target periode bisa mencapai 10 second walaupun memang masih bisa dibilang jarang ya tidak banyak proyek-proyek mungkin ada beberapa proyek jembatan yang cukup ambisius mencapai target periode ini lalu desain displacement yang besar lebih dari 400 dan juga diameter isolator lebih dari 1,3 meter dan di sini adalah objektifnya adalah kita ingin memperpanjang periode struktur sepanjang-panjangnya dan untuk mencapai periode yang sangat panjang itu umumnya rubber sudah tidak dapat digunakan lagi karena rubber punya batasan shear strain tertentu sehingga pada era ini orang mulai beralih pada sliding system atau friction pendulum system di mana kita bisa mengatur periode dan displacement yang ingin kita capai dengan dengan suatu nilai device tertentu seperti itu selanjutnya untuk typical base isolation device di sini saya akan bicara cukup spesifik tentang jenis isolatornya perbedaan utama dari setiap isolator dan juga pemodelannya pemodelannya untuk analisis linear dan juga non-linear seperti itu jadi untuk natural rubber bearing yang bisa kita lihat di sini adalah kita punya natural rubber reinforcing steel plate dan juga cover rubber dari hysteresis curve-nya kita bisa lihat bahwa sifatnya itu hanya seperti spring linear elastic dengan damping yang sangat kecil jadi hampir memiliki linear elastic behavior kira-kira dampingnya sekitar 2-3% lalu umumnya kita juga mempermerlukan damper tambahan pada gedung untuk membatasi displacement dari isolator ini sendiri supaya tidak tersopek sistem ini cukup mudah untuk diproduksi dan juga cukup baik reliable terhadap environmental deterioration jadi untuk pemodelannya mathematical modeling atau reological model sangat sederhana kita bisa lihat cukup dimodelkan dengan sebuah spring dengan kekakuan tertentu kekakuan ini constant karena dia tidak berubah sebagai fungsi shear strain jadi kayak spring dengan satu nilai kekakuan dengan satu nilai dustpot atau damping yang sekitar 2-3% bahkan untuk lower bound approach kita bisa lupakan dampingnya untuk sistem ini karena dampingnya sangat kecil kita bisa modelkan hanya dengan cukup spring saja tidak perlu iterasi dalam desain karena nilai kekakuan isolator ini sifatnya constant untuk nilai displacement atau shear strain berapapun jadi ini merupakan model yang paling sederhana untuk analisis namun kekurangannya adalah displacement yang terjadi akan cukup besar dan dampingnya itu sangat ketil yang disumbangkan untuk meredam gempa lalu kita masuk ke led rubber bearing seperti yang saya sudah bilang bedanya adalah kita punya led core di bagian tengah dimana fungsinya adalah menyumbangkan kekakuan vertikal dan juga kita bisa mengontrol damping yang kita ingin capai di sistem LRB ini berdasarkan area atau cross section dari led core tersebut jadi dampingnya itu bahkan kalau saya tidak salah bisa mencapai sekitar 30% umumnya 20, 30, 35% tergantung seberapa besar led core-nya namun perlu diketahui bahwa semakin besar damping umumnya led core-nya itu akan makin besar sehingga stiffness-nya makin naik sehingga kita periodenya jadi tidak bisa terlalu fleksibel jadi ada trade-off antara damping yang ingin kita tingkatkan dengan panjangnya periode yang ingin kita capai lalu hysteresisnya sendiri itu bisa dimodelkan sebagai kurva bilinear jadi dia memiliki suatu titik elastik kemudian yielding dengan stiffness nah untuk pemodelannya saya akan bahas sedikit mungkin cukup menarik buat teman-teman mahasiswa ataupun para peneliti untuk bekal seperti itu misalnya untuk LRB sendiri itu kita umumnya sederhanakan jadi kita anggap bilinear idealization dari LRB lalu kita gantikan LRB ini dengan dua elemen sama seperti sebelumnya spring dan juga dashboard nantinya tapi springnya itu kita lihat bahwa spring ini akan mewakili saya akan coba pakai annotate spring ini akan mewakili suatu nilai second tertentu jadi Bapak-Ibu bisa bayangkan ketika displacementnya berubah dari sistem ini maka second stiffness dari sistem ini akan berubah sehingga nilai k efektif ini tidak akan constant tapi merupakan fungsi dari displacement yang akan dicapai oleh isolator tersebut atau shear strainnya istilahnya seperti itu lalu jadi ini ini hanya formulanya tapi idea-nya adalah k efektif ini adalah second stiffness jadi force di titik manapun dibagi dengan displacementnya jadi force-nya ini merupakan force yield dibagi post yield stiffness lalu dibagi displacementnya idea-nya adalah untuk suatu nilai displacement tertentu Anda akan punya suatu nilai second stiffness tertentu sehingga ini adalah membutuhkan proses iterasi dalam desain untuk dampingnya juga sama dampingnya itu kita lihat damping efektif ini di mana damping efektif ini akan berubah sesuai fungsi displacement juga jadi nilai damping efektif ini akan berubah sesuai shear strain lalu kita bisa dapatkan nilai C efektif yang nantinya kita perlu input untuk suatu nilai displacement tertentu jadi untuk suatu nilai asumsi displacement dan suatu nilai shear strain kita akan punya suatu nilai kekakuan dan suatu nilai damping nanti akan kita iterasi sampai convergen antara displacement yang kita dapatkan di akhir analisis dengan displacement yang pertama kita asumsikan jadi itu idea sederhananya kalau mungkin ada yang ingin tanya lebih dalam kita bisa bahas di Q&A jadi kita membutuhkan iteration bahkan untuk linear analisis jadi Bapak Ibu misalnya melakukan linear analisis untuk mendesain gedung kita kan butuh beshir nah beshirnya itu kita perlu iterasi karena kita tidak tahu displacement desainnya itu berapa sehingga displacement dikali kekakuan mendapatkan beshir jadi kita perlu iterasi di sana untuk high dumping rubber bearing itu agak mirip bisa dibilang saya coba hilangkan dulu oke untuk high dumping rubber bearing ini cukup mirip dengan LRB namun bedanya kita tidak punya lead core tapi dampingnya sendiri itu didapatkan dengan mencampurkan material-material tambahan pada rubbernya jadi ada extra fan carbon blocks oils dan resin yang ternyata bisa meningkatkan damping secara lebih jauh di bagian rubbernya sendiri nah yang cukup unik dari sistem high dumping rubber bearing ini adalah mungkin Bapak Ibu bisa lihat pen yang saya gambarkan disini jadi disini itu pada strain tinggi ini akan ada suatu stiffening effect dimana stiffening effect ini berguna ketika kita mengalami gempa yang lebih besar dari gempa rencana sehingga isolator ini tidak rusak atau sobek ada stiffening effect dimana stiffness dari elemen ini akan meningkat secara tajam pada displacement yang sangat besar jadi ini berguna sebagai let's say kayak warning emergency button untuk menyetop displacement dari isolator lalu kita juga memiliki beberapa pilihan ini contohnya saya ambil dari Bridgestone Table salah satu produsen base isolator yang cukup dikenal untuk HDRB kita bisa memiliki beberapa rubber jenis yang berbeda X03R 04S 06R dengan sir modulus yang berbeda sir modulus ini akan mengatur atau mengontrol kekakuannya sehingga ini akan menentukan stiffness yang akan kita miliki sedangkan H equivalent atau equivalent damping ratio ini akan menentukan damping maksimum yang bisa kita capai dari alat ini seperti itu lalu pemodelannya bisa dilakukan dengan cara yang sangat mirip dengan LRP jadi memerlukan iterasi untuk suatu nilai displacement tertentu Anda bisa mengitung kekakuan efektif dan damping tertentu lalu lakukan analisis cek displacementnya apakah sama kalau belum sama kita lakukan selanjutnya kita hitung kekakuan dan damping yang baru dengan displacement terakhir seperti itu itu gambaran besarnya oke selanjutnya untuk friction pendulum ini sedikit unik jadi sistemnya itu seperti Anda punya piring dan mangkok di mana dia bisa sliding di atas mangkok di bawahnya jadi dia ini punya friction sliding dan restoring force jadi friction slidingnya itu menghasilkan damping mengubah motion menjadi heat panas sedangkan untuk mengembalikan struktur ke posisi awal dia mempunyai geometri karena dia berbentuk koncafe cekung jadi ketika gempa berakhir karena geometrinya dia akan kembali ke tengah seperti bandul oke ini sudah saya jelaskan mengenai sphericalnya dan juga memiliki kurvatur tertentu yang akan mendiktir period yang bisa kita capai dan juga kita bisa memakai fps yang sangat besar jadi tidak ada batasan contohnya ini kalau Bapak Ibu lihat gambar di kiri bawah layar itu salah satu friction pendulum yang salah satu yang paling besar yang dipakai di salah satu jembatan di California kalau tidak salah jadi kita bisa mencapai periode yang panjang dengan friction pendulum yang besar jadi kita tidak istilahnya secara teori secara teori kita tidak punya limit displacement tertentu untuk isolator karena ini kita bisa selalu bikin yang lebih lebar seperti itu untuk penurunannya saya akan bahas secara singkat saja ini adalah free body diagramnya kita punya berat sendiri struktur di atasnya kita punya besir F ini sedangkan F kecil ini merupakan friction sedangkan N ini adalah reaction di bawah friction pendulumnya lalu kita punya dengan kesimbangan vertikal gaya horizontal gaya horizontal kita akan dapatkan persamaan di mana gaya geser yang kita punya di sistem itu merupakan fungsi dari berat struktur dikalikan dengan kemiringannya dan juga ditambah frictionnya jadi ada dua hal di sini yaitu radiusnya yang akan menentukan teta dan juga gaya geser frictionnya jadi kalau Bapak Ibu lihat ini ada radiusnya secara besar radius of curvature ini isolatornya di bawah kita bisa lihat di sini lalu kita bisa lihat untuk sudut kecil dengan asumsi sudut kecil kalau Bapak Ibu lihat di sini bisa dilihat bahwa horizontal displacement itu sebetulnya hanyalah radius kali sin teta lalu kita bisa turunkan persamanya dengan cukup sederhana dari free body diagram tersebut sehingga kita dapatkan suatu persamaan akhir di mana gaya geser itu merupakan berat gedung dibagi dengan radius of curvature dikalikan dengan displacement W dibagi R kali U nah ini merupakan geometra restoring force yaitu suatu gaya yang membalikan dia ke titik 0 sedangkan komponen kedua mu kali W ini merupakan friksinya jadi gaya friksinya yaitu koefisien friksi dikalikan berat di atasnya dan ini adalah gaya geser minimum yang diperlukan untuk mengaktifkan sistem ini seperti itu lalu penurunan periodinya itu sederhana ini hanya pokoknya behavior itu hanya akan seperti pendulum sederhana jadi dia hanya akan menjadi fungsi dari radius of curvature-nya saya tidak akan bahas terlalu panjang di sini lalu untuk mathematical logical modelnya itu mirip agak mirip dengan LRB jadi kita punya bilinear curve seperti ini kita sudah lihat pada halaman sebelumnya gaya gesernya itu bisa kita tuliskan sebagai fungsi dari W dibagi R kali U ditambah mu kali W nah di sini kita modelkan sebagai spring dan dashboard k-efektif ini adalah spring dengan second stiffness sedangkan dashboardnya kita modelkan sebagai c-efektif dan k-efektif sendiri bisa dihitung dengan membagi force ini dibagi dengan U kita dapatkan seperti ini sedangkan UPM efektifnya itu bisa dilihat di gambar kiri kita tinggal hitung luas area ini lalu kita bisa hitung damming efektif kita dapatkan C-efektif jadi ini adalah parameter-parameter yang kita perlukan ketika melakukan linear analysis untuk menentukan gaya geser desain untuk struktur atas kita seperti itu jadi idea-nya adalah untuk suatu nilai U tertentu atau displacement tertentu kita akan memiliki nilai K-efektif tertentu C-efektif tertentu dan C-efektif tertentu yang kita perlu input di model kita sebagai spring dan sebagai dashboard itu gambaran besarnya dan seperti LRP dan high damping karena kekakuan dan dampingnya itu merupakan fungsi displacement maka iterasi diperlukan oke ini contoh ilustrasi sederhana dengan S-DOF system jadi saya punya S-DOF yang saya tahu dengan jelas periodenya lalu saya pasang dengan sistem isolasi dasar yang saya tahu juga periodenya lalu saya bisa hitung periode gabungannya lalu kita lihat behaviornya dengan nilai damping yang berbeda terhadap gempa yang sama seperti ini hanya contoh sederhana contoh kasus pertama kita punya struktur terjepit S-DOF periodenya itu kita set supaya 0,5 second kira-kira mewakili gedung pendek sampai mid-rise contoh lalu rule of thumb let's say dengan isolasi dasar kita ingin memperpanjang periode ini menjadi sekitar 3 kali 2 kali lipat maka kita perlu isolasi dasar yang kira-kira kekakuannya sendiri itu kira-kira 3 kali lebih rendah misalnya dari kekakuan struktur atas pada contoh ini kita gunakan sistem isolasi dasar yang menghasilkan periode gabungan itu 1,5 detik dengan damping yang berbeda-beda saya akan menunjukkan pengaruh damping 5%, 20%, 30% lalu kita kenai struktur 1 dan struktur 2 dengan gempa yang sama kita gunakan L-centro yang memiliki karakteristik white noise kita punya semua spektrum lalu kita ambil hanya 10 detik pertama dengan time history analisis sederhana single degree of freedom kita bisa lihat ini adalah interstory drift fixed base terhadap isolated base sumbu Y-nya adalah normalized jadi 1 ini adalah maksimum interstory drift apapun akan dirasiokan terhadap nilai maksimum ini dan di sumbu X-nya ini adalah waktu kita bisa lihat di sini adalah struktur terjepitnya dan di sini adalah struktur dengan isolation bahkan dengan damping 5% dengan kita shifting periodenya 3 kali lipat kita menghindari daerah acceleration yang tinggi kita bisa mengurangi drift dengan sangat signifikan lalu kita tambah damping lagi mungkin di sini tidak terlalu terlihat saya akan zoom nah ini kalau damping yang berbeda kita bisa lihat bahwa dengan meningkatnya damping kita dapat interstory drift yang lebih kecil lagi namun tentunya pada 2 kurva ini kita bisa lihat bahwa kontributor utama yang berhasil mengurangi interstory drift ini adalah periodenya lalu kita punya absolute roof acceleration untuk hitung yang sama struktur terjepit kita bandingkan dengan struktur dengan isolation dan damping 30% lalu kita lihat percepatan di bagian atas di bagian masa tersebut ini adalah absolutnya juga ya kita normalize terhadap maksimumnya jadi maksimumnya adalah satu ini fixed base jadi isolation itu juga berhasil mereduce hampir 80% dari roof acceleration tersebut ini hanya ilustrasi sederhana di kondisi asli reduksinya tidak mungkin sebesar ini karena kekakuan struktur atas juga memiliki fleksibilitas antar lantai jadi tidak seperti single degree tapi ini cukup cocok untuk kira-kira menggambarkan apa sih benefit dari isolasi dasar lalu mungkin bertanya apakah base isolation itu selalu sehebat itu apakah selalu sesuperior itu apakah ada kasus-kasus di mana base isolation itu malah tidak efektif jawabannya contohnya kita punya struktur tiga struktur tiga ini terjepit lalu periodenya sendiri satu setengah second lalu secara sembrono kita asal pilih base isolation ternyata kekakuan isolatornya itu mirip dengan kekakuan struktur atas jadi kita punya struktur empat misalnya dengan natural rubber dengan damping 5% periode base isolationnya sendiri itu satu setengah detik jadi periodenya isolation dan struktur atas itu sama tidak ada pemanjangan sama sekali apakah akan efektif kita akan lihat kita kenain gemba L-centro yang sama kita lihat disini interstory drift dari struktur terjepit ini interstory drift dari isolated base tidak akan ada reduksi yang signifikan mungkin bisa dengan meningkatkan damping namun kita kehilangan salah satu fitur utama yaitu pemanjangan periode jadi kita perlu hati-hati dalam merancang sistem isolasi dasar di mana periode yang kita pilih itu harus tepat lalu case 3 tadi kan kasusnya tidak efektif sekarang pertanyaannya apakah bisa dengan adanya isolasi dasar malah performa struktur makin memburuk jawabannya bisa kalau kita tidak tahu karakteristik tanah atau kondisi gemba di daerah itu contoh kita punya struktur 5 oke kita sudah benar ya jadi strukturnya ini periode pendek 0,3 detik fixed base oke kita pikir oke ini cocok untuk struktur dengan isolasi dasar tapi kita tidak tahu bahwa di daerah itu misalnya ada tanah lunak kita bikin struktur 6 dari struktur 5 ini yang menghasilkan periode gabungannya 1 second oke kita cukup senang karena oh ya ternyata struktur gabungannya itu memiliki periode 3 kali itu memiliki kira-kira rule of thumb untuk struktur yang efektif namun daerah kita ini memiliki karakteristik gempa contohnya ini saya pakai gempa lamon dari Turki karakteristik gempa ini sangat mirip dengan ground motion karakteristik dari New Mexico mungkin Bapak Ibu sangat familiar dengan gempa New Mexico tahun 1985 di mana terdapat tanah lunak deposit di sana di mana ternyata peak acceleration itu tidak pada periode pendek tapi pada periode 1 detik atas yang terjadi adalah ini adalah interstory drift fixed based isolated based justru meningkat bahkan meningkat hingga 1,5 kali lipat jadi kita bisa lihat bahwa struktur yang dengan isolasi dasar malah behaviornya memburuk termasuk basiernya ini basier struktur terjepit basiernya malah naik ya tentunya iya karena kita menggeser dari yang acceleration kecil justru ke acceleration yang tinggi jadi kalau Bapak Ibu membaca buku Copra di sana ada pembahasannya tentang isolasi dasar di mana terdapat tanah lunak jadi kita punya struktur terjepit di sini kita geser kita bunuh diri kita perpanjang periodenya justru kena di sini jadi periodenya itu dari 0,4 naik ke 2 second yes kita naik 5 kali tapi accelerationnya naik dari 0,25 sampai 0,63 justru kita memperparah struktur oke itu ilustrasi sederhananya sekarang untuk research project waktu itu saya melakukan research project di ITB dengan Profesor Bambang Budiono kita coba bandingkan performa struktur beton baik untuk HDRB dan juga friction pendulum saat itu bisa dibilang ini gedungnya cukup tinggi jadi untuk studi kondisi asli mungkin gedung dengan 25 lantai itu sudah tidak terlalu efektif namun saat itu kita coba kita perkaku strukturnya kita agak paksakan supaya dia tetap bisa diisolasi jadi B nya 6 meter ada 5 span total floor 25 lantai office residential use KDSD dual system kita punya moment frame dan juga special core wall dan juga periode pertamanya ini sendiri sudah cukup panjang 2,8 second sebetulnya sudah cukup menantang untuk digunakan isolasi dasar lalu ini adalah plot yang menggambarkan natural period dari 3 translasi pertama arah X ini adalah gedung terjepit jadi periode pertamanya tadi 2,79 mode 2 arah X 0,72 mode 3 translasi arah X 0,32 lalu dengan isolasi dasar kita bisa memperpanjang jadi periode mode 1 arah X nya itu menjadi 4,5 second dengan HDRB dan juga FPS HDRB dan FPS pada kasus ini kita sengaja memang kita desain dengan target periode yang sama supaya kita bisa bandingkan performanya dengan meningkatkan hanya damping tapi periodnya kita targetkan supaya sama selain periode yang memanjang salah satu keuntungan utama dari base isolation adalah mengumpulkan modal mass participating ratios seperti Bapak Ibu tahu semakin struktur tidak beraturan maka modal mass di mode 1 akan makin kecil nah base isolation itu menjadi solusi untuk kasus tersebut jadi contoh kita bisa lihat ini untuk gedung terjepit untuk mode 1 arah X itu hanya 64% sedangkan 18% dan 7% pada mode kedua dan mode ketiga translasi X dengan adanya isolation kita bisa men-save semua modal mass itu supaya bergetar pada mode 1 sehingga kita bisa meredam pengaruh dari mode-mode tinggi dengan menggunakan isolation ini jadi kita punya 95% modal mass pada mode 1 dengan high damping dan juga 95,83% dengan friction pendulum lalu saya akan menampilkan base shear dan interstory drift pada gempa MCER 2500 tahun dan yang saya tampilkan adalah rata-rata dari 7 gempa saat itu kita masih mengacu ke ISCE 711 jadi masih 7 gempa sedangkan 716 sudah 11 gempa waktu itu kita masih pakai 7 gempa disini kita bisa lihat base shear dari struktur terjepit pada gempa MCER dan juga dengan high damping rubber bearing kita bisa mereduce kira-kira 30% dengan friction point dulu kita bisa mereduce lebih jauh lagi karena kita memiliki damping yang lebih besar lalu interstory drift yang merupakan parameter yang sangat erat kaitannya dengan kerusakan kita bisa lihat disini model gedung fixed base jadi ini interstory drift 0,03 meter maksimumnya kira-kira dengan high damping dan juga friction point dulu kita bisa mereduce lebih jauh lagi jadi kita bisa mengurangi kerusakan lalu yang ingin saya bandingkan juga adalah roof absolute acceleration yang merupakan parameter utama yang kita gunakan untuk menjauh comfort level tingkat kenyamanan pengguna jadi kita bisa lihat untuk struktur terjepit di paling atas di lantai paling atas itu kira-kira absolute roof acceleration-nya hampir mencapai 0,9G sedangkan dengan high damping rubber bearing dan friction pendulum itu kita bisa mereduce hampir setengahnya dan menurut DIN atau German Standard kita lihat bahwa berdasarkan nilai acceleration tersebut dan frekuensi dominannya kita bisa menurunkan meningkatkan tingkat kenyamanan dari aslinya not acceptable menjadi acceptable dan juga ada threshold disitu ada threshold ketidaknyamanan bagi pengguna gedung dengan isolasi dasar ini kita bisa masuk ke kondisi yang lebih nyaman jauh lebih nyaman seperti itu lalu ini yang mungkin juga menarik untuk ditunjukkan mengenai proporsi dari disipasi energi untuk masing-masing elemen jadi di paling kiri kita bisa lihat saya akan coba tunjukkan dengan laser pointer di paling kiri ini struktur terjepit 89% itu energi gempa akan didisipasikan melalui energi pada plastifikasi balok sedangkan 11% sisanya itu shear wall sedangkan kolom memang seperti pada umumnya kita desain strong columnic beam maka dia tetap elastik ketika kita gunakan high damping rubber bearing 84% dari energi gempa diserap oleh isolasi dasar hanya 10% dari total energi gempa yang didisipasikan melalui balok 6% sisanya melalui shear wall dan hampir 0% melalui kolom sedangkan friction pendulum karena kita punya damping yang lebih tinggi lagi kita bisa lihat 95% dari energi gempa itu didisipasikan melalui plastifikasi pada friction pendulum atau melalui friksi pada pendulum hanya 1% pada balok dan 4% pada shear wall jadi disini agak berubah sedikit kerusakannya tershift dari yang umumnya pada balok masuk ke shear wall seperti itu selanjutnya ini adalah jumlah dari plug stick hints yang terjadi untuk masing-masing gempa tersebut pada gempa MCR dari average 7 gempa kita bisa lihat untuk model fixed base hanya sisa 1280 yang masih elastik 1142 sudah mulai masuk ke bagian immediate occupancy lalu ada 124 join atau plastic hints yang sudah masuk ke level life safety lalu untuk HDRB kita bisa lihat bahwa tidak ada yang life safety hanya elastik dan immediate occupancy dan FPS kita dapatkan yang lebih tinggi lagi jadi elastiknya jauh lebih tinggi yang IO itu hampir tidak ada seperti itu ini ada ilustrasinya semoga bisa dilihat ini ada video ini adalah simulasi gedung terjepit pada MCR gempa kopi untuk pada bagian yang gempa terbesarnya jadi kalau bisa dilihat di sini ini adalah bagian peak dari goncangannya kita bisa lihat memang agak slow di sini karena ini simulasi dari perform 3D nanti akan dilihat setelah terjadi goncangan yang sangat besar di sekitar 8-10 detik kita bisa lihat sedikit lagi nah ini ini adalah saat terjadi pulse terbesar di gempanya kita bisa lihat balok-balok di hampir di lantai ini semua menengah lantai ketinggi itu semuanya melewati life safety jadi balok-balok itu sudah masuk ke level life safety sorry bukan melewati life safety melewati IO sudah masuk ke level life safety sedangkan untuk struktur dengan high damping rubber bearing dengan gempa yang sama kita bisa lihat bahwa tidak ada warna merah artinya tidak ada satupun sendi plastis yang rotasinya melebihi batas life safety kita bisa lihat di sini terutama kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah pada saat goncangan terbesarnya itu displacement-nya terjadi di bagian isolation jadi kita bisa lihat hampir seluruh deformasi itu terjadi di bawah sehingga deformasi di struktur atasnya sendiri itu sangat minimum seperti itu sehingga worst damage pun masih pada level IO pada gempa MCR lalu kita juga cek pada saat itu maximum displacement pada saat gempa MCR kita tidak ingin supaya isolator kita sampai sobek untuk high damping kita cek dengan 7 gempa kita ambil maksimum perpindahan isolatornya kita dapatkan semuanya masih di bawah sekitar 270% shear strain yaitu benar-benar shear strain maksimum pada gempa maksimum untuk gempa DBE kita biasanya cek untuk shear strain yang lebih rendah lalu yang terakhir untuk FPS kita cek terhadap stopper jadi kita punya displacement isolator kita pasang stopper 450mm jadi ketika isolator itu berpindah dia belum sampai membentur stopper ketika stopper itu terbentur akan terjadi transfer transmisi gaya geser yang cukup besar dari struktur bawah ke atas yang akan menimbulkan kerusakan sehingga umumnya pada tahap desain itu kita memastikan stopper itu jauh lebih besar dibandingkan displacement yang mungkin terjadi pada gempa maksimum oke yang terakhir dari komersial project waktu itu saya mendapatkan kesempatan untuk membentuk Profesor Bama Mudiono mengerjakan salah satu proyek komersil di Jakarta lokasinya di Cawang di Jakarta Timur kita gunakan high damping rubber bearing terdapat 33 titik kolom kita gunakan 6 tipikal high damping sesuai dengan gaya gravitasi yang ada di tiap kolom dan juga kita bisa adjustiveness dari tiap elemen tersebut lalu kita men-shift periodenya dari 2 second menuju ke 4 second kita pikir waktu itu kalau kita shift lebih jauh lagi tidak praktikal dari segi harganya karena isolatornya menjadi semakin besar dan performa yang didapatkan sudah tidak terlalu meningkat lagi lalu saat itu medium to stiff soil ini adalah PGA kemudian maksimum spektrumnya dan pada periode panjang dan periode pendek lalu kita gunakan design code-nya waktu itu masih SNE 2847 untuk beton yang 2013 SNE 1726 ISTE 710 oh ya sorry ISTE 710 bukan 17 dan juga FEMA 451 yang memang khusus membahas tentang sistem isolasi dasar waktu itu jumlah lantainya adalah 17 dan dibangun dari 2014 hingga 2016 saat ini sudah selesai dan sudah beroperasi jadi salah satu yang menantang pada saat itu adalah sistem isolasi dasar ini dipasang pada peralihan antara ground floor dan upper ground jadi tidak ada slab kaku atau diaphragm yang bisa mendistribusikan gaya dari masing-masing isolator sehingga solusinya pada waktu itu adalah kita menambahkan beam element yang cukup stiff cukup masif antar kolom di lantai pertemuan antara LG dan upper ground ini untuk memastikan supaya ada diaphragm kaku yang bisa mendistribusikan gaya geser secara merata pada isolator ini salah satu challenge yang sebetulnya cukup unik karena umumnya isolator itu terpendam jadi dia biasanya dipasang di antara pertemuan basement dan ground floor jadi di bawah lantai ground ini jadi kita punya plat dari basement tapi kasus ini kita ingin supaya isolatornya bisa dilihat oleh pengunjung sehingga kita perlukan stiff beam element di situ lalu beberapa important consideration juga dengan adanya base isolation ini akan ada efek P-delta bisa Bapak-Ibu bayangkan ketika gedung seberat dan sebesar itu bergeser dengan displacement yang besar 200-300 mili kita akan dapatkan momen yang cukup besar momen dari P-delta yang tentunya akan harus didesain pada elemen-elemen konektor di sekitarnya itu elemen balok dan juga kolom di sekitar titik ini dimana harus didesain terhadap P-delta efek ini setengah masuk ke atas setengah masuk ke bawah lalu selain itu seperti yang saya telah bilang tadi terkait dengan utility kita perlu pikirkan juga bagaimana piping-piping itu tetap harus bisa berdeform pada gempa rencana tanpa patah baik kabel maupun pipa air bersih, air kotor dan sebagainya ini yang cukup menantang waktu itu dan saat itu yang mengerjakan ini lebih ke kontraktornya yang memikirkan strategi utility-nya yang terakhir kita juga perlu menyediakan gap jadi kalau Bapak-Ibu membangun gedung dengan isolasi dasar ini yang terlalu berdekatan dengan gedung lainnya akan ada potensi terjadinya pounding dimana gedung yang terisolasi ini membentur gedung di sekitarnya dan itu harus kita hindari dengan memastikan bahwa ada ruang bebas di antara gedung tersebut dengan gedung di sekitarnya sebesar displacement maksimum pada gempa maksimum seperti itu lalu disini ada contoh pengujian high damping rubber bearing waktu itu kita lakukan di dosien rubber lab Malaysia ini adalah full scale specimen diameternya 1,2 meter yang dikasih beban cyclic pada 100% shear strain level artinya 100% shear strain level itu adalah kalau tingginya tebal dari total karetnya ini adalah 200 mm maka dia digeser sebesar 200 mm ke arah samping jadi bisa dilihat disini ini adalah titik 0 nya arrow nya lalu kita geser ke sana disini kita uji seberapa reliable system ini dari segi ke efektifnya dan juga dampingnya kalau tidak salah saya juga plot ini saya tunjukkan ada plot terkait dengan hysteresis curve nya kita bisa lihat cukup stable ini kita pada maximum force nya minimum force stiffness dan dampingnya sendiri kita juga dapatkan waktu itu tidak salah 20% pada 100% shear strain umumnya damping 100% shear strain ini yang kita jadikan sebagai reference jadi kita bisa lihat performanya cukup stabil untuk gempa design jadi umumnya pada DBE atau gempa design itu kita mendesain pada 100% shear strain jadi kita uji ini untuk gempa DBE lalu yang kedua ini small scale specimen yang kita uji sampai patah kita uji sampai break jadi ini half scale specimen diameter 400 hingga shear strain lebih dari 200% Bapak Ibu bisa lihat lebih dari 2 kali dari tebal karetnya jadi karet ini cukup fleksibel dan cukup ductile karena shear strain bisa mencapai lebih dari 2 kali tinggi elemennya kita bisa lihat disana displacementnya cukup besar dan cukup stable disini juga dikasih beban gravitasi untuk memastikan bahwa ketika dia berdeform sebesar itu dia tetap stable tidak overturn atau guling ataupun bulging jadi ada gravitasi yang sesuai dengan beban kolom di titik di mana damping rubber ini akan dipakai lalu disini ada proses konstruksinya base plate installation dan grouting process pada ground floor kolom kita bisa lihat disini kita siapkan lubang dan tulangan untuk menaruh base plate ini adalah kolom di bawah isolator lalu kita mulai pasangkan base plate disitu kita anchor base plate ke kolom ground floor kita pastikan supaya connectionnya rigid dan kuat karena disini akan menerima gaya geser yang sangat besar lalu disini kita sudah lakukan grouting dan kita siapkan base plate sudah tertanam sudah di grout lalu kita mulai lakukan proses logistik kita pindahkan isolasi dasar ini kita pasang kita set kita adjust positionnya pada base plate ini lalu kita bisa lanjutkan konstruksi untuk balok kolom di atasnya jadi ini yang salah satu yang challenging untuk melakukan proses konstruksi ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sharing pada malam hari ini terima kasih banyak atas perhatiannya saya juga ingin mengacknowledge Prof. Bambang Budiono dari ITB dan juga Bapak Tri Suryadi dari Fresine Indonesia yang telah membantu saya dalam beberapa materi yang saya presentasikan pada malam hari ini terima kasih sebelumnya dan saya tunggu diskusinya di sesi tanya jawab terima kasih oke terima kasih Andri untuk pemaparannya yang sangat baik boleh minum dulu ya Andri ya terima kasih semuanya mungkin kita bisa sama-sama memberikan aplaus ya secara virtual clap reaction untuk mengapresiasi apa yang telah Andri sampaikan saya rasa cukup banyak ya hal-hal yang tadi dari lima lima poin-poin yang telah Andri sampaikan disini juga kami dari Panitia mendapatkan cukup banyak Andri pertanyaan sudah ada mungkin tiga kita sementara sudah tiga sesi masing-masing sesi sekitar 4-5 penanya mungkin bisa minta bantuan tim untuk menampilkan pertanyaan di sesi satu jadi mungkin kita coba untuk bahas Andri poin-poinnya saya bacakan kemudian Andri bisa coba dijawab dengan mungkin kita coba quick ya Andri supaya mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masuk bisa kita selesaikan di sesi yang tersisa 45 menit lagi sebelum jam 10 malam oke pertanyaan pertama dari Bapak Albert Hansel terkait dengan base isolated building berapa nilai R CD omega 0 yang diambil apakah sudah diatur di ISCE atau code lainnya oke silahkan Andri oke terima kasih pertanyaan dari Bapak Albert Hansel yang pertama terkait dengan nilai R CD dan omega pertanyaan yang bagus ya sudah ada jawabannya di SNI kita yang lama SNI 1726 2012 atau di ISCE 711 dan 716 itu sudah ada kalau di ISCE itu di chapter 17 jadi nilai R nya itu biasanya rule of thumb atau yang disarankan itu adalah 3 per 8 dari nilai R struktur atas namun harus dalam rentang 1 sampai 2 jadi kalau misalnya let's say struktur atasnya R nya 8 kita kali 3 per 8 kita dapat R nya 3 itu tidak boleh kita tetap harus ambil 2 1 atau 2 karena kita ingin memastikan bahwa struktur atas itu tetap bersifat elastik dan juga rigid jadi dia ingin supaya plastifikasi dan juga disipasi itu terjadi di struktur bawah jadi R nya itu memang cukup kecil 1 hingga 2 yang diizinkan range nya untuk nilai CD dan omega 0 jujur saya tidak ingat persis namun setahu saya harusnya bisa juga mengadopsi dari terhadap struktur atas jadi tergantung dari struktur atas sendiri karena CD dan omega itu sebetulnya lebih ke desain struktur atas pada akhirnya untuk isolator nya sendiri dia tidak di desain terhadap nilai R, CD atau omega jadi besir yang sudah disekalakan dibagi R untuk dikalikan misalnya deflex nya dikalikan CD itu semua hanya untuk mendesain struktur atas jadi harusnya setahu saya seingat saya CD dan omega nya itu bisa menganut dari struktur atasnya juga oke kemudian pertanyaan poin kedua berapa persen damping rasio maksimum yang dapat disediakan oleh base isolation terhadap struktur ya kalau untuk damping rasio maksimum yang saya tahu dan cukup praktikal dan tinggi ya bisa dibilang cukup tinggi itu kalau untuk high damping rubber bearing itu 24% itu pada shear strain 100% tapi kalau pada shear strain lebih tinggi umnya damping akan sedikit turun namun maksimumnya pada gemba DB itu sekitar 24% namun dengan LRB ataupun friction pendulum pendulum system setahu saya LRB itu bisa sampai 30-35% namun setahu saya di ISCA itu ada batasan kalau damping di atas 30 itu tetap ambil 30 kalau tidak salah untuk desain jadi kita tidak terlalu percaya istilahnya kalau ada damping di atas itu kita tidak terlalu percaya bahwa itu damping yang reliable jadi kita batasi untuk analisis struktur atas itu kita batasin 30% tapi in reality itu bisa dicapai dengan LRB dengan led core yang cukup besar ataupun dengan friction pendulum dengan nilai coefficient friction yang cukup besar namun sekali lagi ada trade-off antara damping dan juga stiffness jadi kalau dampingnya terlalu besar nanti akan ada isu di mana stiffnessnya itu malah juga meningkat jadi dia tidak terlalu fleksibel jadi perlu di adjust antara damping dan stiffness yang optimum oke kemudian pertanyaan ketiga dari Pak Albert pada analisis non-linear ini LRT oh ini Los Angeles cell building mengharuskan untuk memasukkan efek P-Delta pada analisis yang tadi Andri juga sampaikan ya jika bangunan dengan displacement apakah juga tetap harus dipenuhi? kalau di kode-nya sendiri sebetulnya tidak ada khusus untuk masalah setahu saya di LRT BSDC ini tidak ada khusus tentang base isolation namun kalau menurut saya P-Delta ini isunya sebetulnya sedikit berbeda dengan gedung konvensional kalau gedung konvensional P-Delta-nya itu kan diakibatkan karena interstoried drift dari gedung itu sendiri yang kemudian terakumulasi karena gedungnya tinggi jadi D-nya itu makin besar sedangkan untuk struktur dengan isolasi dasar itu P-Delta-nya itu P-Delta besar ya Delta besar terakumulasi yang langsung di bawah di isolator semua jadi menurut saya asalkan bagian konektor dari seluruh sistem isolator ini di bagian diaphragm itu sudah kita desain dengan P-Delta efek harusnya kita bisa asumsikan itu seperti rigid jadi tidak ada efek P-Delta tambahan lagi di situ baik selanjutnya slide kedua oh menyambung ya masih pertanyaan dari Bapak Albert Hansel apa bisa dijelaskan kembali Pak tentang perilaku bangunan dengan base isolation jika terkena gempa vertikal ya kalau gempa vertikal itu isolatornya itu agak beda sih jadi dia sistemnya kalau yang setahu saya itu ada bentuknya seperti spring helio something spring jadi dia bentuknya itu bisa 3D namun kalau pertanyaannya untuk conventional rubber bearing seperti ini setahu saya tidak bisa karena dia kekakuan vertikalnya itu stiff karena kita punya steel plate di antara natural rubber layer jadi dia kekakuannya tidak lebih fleksibel dari gedungnya jadi ya dia akan behave seperti fixed base kalau saya bilang oke sama ya Andre dengan sub-conventional kemudian yang kedua berapa coefficient friksi untuk friction pendulum tergantung dari materialnya material dan juga treatment dan sebagainya mungkin bisa di sekitar 0,1 0,2 sekitar itu tapi yang jelas tergantung tergantung dari material surface-nya dan juga bagaimana treatment khusus namun ini ya memang salah satu hal yang penting jadi kalau misalnya friction pendulum ini salah satu trade-off-nya adalah maintenance-nya harus cukup sering karena kita harus memastikan bahwa si permukaannya ini benar-benar tetap masih bekerja seperti biasa dengan arti coefficient friksi-nya tetap bisa sesuai dengan yang direncanakan dan sebagainya yang kedua yang saya ingin tegaskan juga coefficient friksi itu ada dua sebetulnya ada static dan dynamic jadi ketika velocity-nya tinggi itu coefficient friksi dynamic berbeda dengan coefficient friksi statik jadi itu memang ada pengetesannya kalau untuk desain gedung asli dengan friction pendulum ini pasti diuji dua ya upper bound lower bound jadi coefficient friksi yang tertinggi dan terendah yang mungkin terjadi kenapa dua karena kalau kita friction-nya tinggi itu kita damping-nya besar tapi basier-nya ikut besar yang ditransfer-nya ke atas namun kalau friction-nya rendah isolatornya sendiri yang displacement-nya besar jadi dua-duanya bisa rawan bisa satunya rawan untuk isolator-nya satunya bisa rawan untuk strukturnya makanya kalau project itu pasti dicek dua properties upper bound bahkan untuk high damping rubber bearing pun kita selalu cek deviasi ya antara dari mean-nya ke upper bound lower bound seperti itu oke ke enam dari Pak Albert apakah ada rule of thumb berapa persen gaya yang dapat atau harus dikurangi dengan penggunaan base isolation atau dalam kurung berapa persen shifting periode yang diizinkan ada jawabannya ada dari buku sesepuh itu Trevor M. Kelly dari penurunan dynamic-nya bisa dicari di sana yang efektif itu adalah kalau omega square-nya itu mendekati satu persen jadi dia harus sekitar tiga kalian jadi untuk supaya sistem itu bisa efektif itu kira-kira harus tiga kali stiffness-nya lebih rendah daripada stiffness struktur atas cukup jelas saya rasa jawabannya kemudian slide ketiga dari Bapak Davin penggunaan LRB lebih cocok pada bangunan seperti apa dan high damping rubber bearing atau HDRB seperti apa karena tadi dijelaskan secara umum base isolation untuk low mid-rise building atau bisa keduanya ya ini juga pertanyaannya challenging ya sangat menarik kalau menurut saya tidak ada rule of thumb yang sangat jelas untuk menjelaskan kapan kita pakai LRB kapan pakai HDRB namun yang jelas LRB itu cocok kalau grafitinya cukup besar jadi kalau kita punya beban grafiti di atas isolator tiap isolator itu cukup besar contohnya gedung dengan jumlah kolom yang cukup sedikit jadi span yang besar misalnya bentangnya itu LRB itu lebih cocok karena dia kekakuan vertikalnya lebih besar jadi kita bisa menggunakan diameter isolator yang lebih kecil untuk kolom yang sama sedangkan HDRB itu lebih cocok mungkin untuk gedung dengan grafiti yang lebih kecil untuk titik-titik kolomnya sehingga kita bisa menggunakan isolator yang lebih kecil lalu dari kebutuhan damping jadi dan juga kebutuhan stiffness jadi kalau LRB sendiri kadang kalau kita butuh strukturnya sangat let's say gedung kita periodenya sudah 2 detik atau 3 detik kita mau panjangin jadi 5-6 detik itu umumnya LRB mau let core sekecil apapun itu kayaknya efektif kita enggak akan sampai kadang karena dia cukup rigid jadi kadang kita harus beralih ke high damping dengan shear modulus yang sangat rendah jadi ada kondisi dimana banyak jadi kalau saya bilang base isolation ini kayak istilahnya penjahit jadi kita untuk setiap kasus tertentu kita punya baju tertentu jadi enggak bisa benar-benar spesifik tapi yang jelas kalau kita tahu high damping itu cocok untuk grafiti yang lebih kecil dan juga untuk stiffness yang bisa lebih rendah seperti itu selanjutnya bagaimana pelaksanaan pemasangan base isolation di lapangan seperti perletakannya dan cara menyambungkan ke pedestal dan kolom apakah cukup dengan angkur dari brosur atau bagaimana koneksinya ya jadi tadi sebenarnya saya sudah tunjukkan sebagiannya umumnya itu umumnya itu base isolation itu diletakkan di antara pertemuan antara ground floor dengan basement kenapa dan dia biasanya tersembunyi di bawah lantai jadi dia enggak bisa dilihat ada dua hal karena yang pertama kita butuh slab yang masif disitu untuk berperan sebagai diaphragm yang kedua kalau dia tidak terekspos dia akan lebih terlindung dari UV terlindung dari fire dan sebagainya lalu untuk masalah penempatan dan pengangkuran itu sama ya kayak biasa kayak dengan base plate dengan pengangkuran cuma tentunya itu desainnya cukup rumit karena gaya geser yang harus ditahan oleh sistem angkurnya itu kan besar sekali kan base shearnya di bawah gedung jadi kayak kita harus tahu betul-betul gaya yang masuk ke situ untuk bisa desain karena koneksinya enggak boleh failure jadi mau gimana pun sistem isolasi dasar itu akan gagal kalau koneksinya gagal jadi sama seperti sistem connection biasa tapi kita harus benar-benar safe ya untuk ngitung gayanya yang masuk ke situ seperti apa dengan angkur dan pedestal seperti tadi saya sudah contohkan juga fotonya ada pedestal ada angkurnya juga kemudian pertanyaan ketiga apakah ada contoh dan referensi dalam mendesain LRB atau HDRB atau mungkin pedomannya banyak sih banyak sih kalau referensi mungkin kalau dari peraturan yang menurut saya paling advance saat ini ya ASCE ASCE 716 chapter 17 itu yang paling advance kalau mau guideline ada dari Holmes Consulting New Zealand itu bisa di download secara free di website-nya itu bagus sekali guideline-nya ada penurunan dari theoretical perspective lalu dari practical perspective lalu modeling lalu cost analysis dan sebagainya itu ada dari Holmes Consulting itu dari New Zealand lalu yang lain-lainnya juga banyak dari FEMA kalau nggak salah FEMA P451 itu tentang business isolation secara khusus dan juga kalau untuk guide buku yang paling yang paling sering jelas dipakai tadi ya dari James Kelly itu ada bukunya sendiri dan juga Farsad Naim N. Kelly ada dua buku itu cukup lama buku tahun 80 tahun 90 tapi menurut saya masih sangat relevan beberapa materi saya juga tadi diambil dari sana jadi dari sana sih saya bilang tadi sudah saya cukup banyak opsinya selanjutnya selanjutnya kita masuk ke sesi kedua silahkan dari Kevin Sentius dalam mendesain struktur atas dengan base isolation apakah syarat detailing struktur pada code seperti ACI 318 perlu dipenuhi bila perlu detailingnya hingga level apa SRPMM atau SRPMK atau apakah boleh tidak dipenuhi selama performance objektifnya tercapai oke ini juga banyak istilahnya pertanyaan terkait ini jadi kalau struktur sudah dipasangin isolasi dasar apakah tetap kita harus desain secara tactile kalau saya mengacu peraturan jawabannya tetap harus jadi sayangnya kalau kita mengacu masih ke ASCE 716 atau 711 tentang chapter based isolation itu kita tetap harus mengacu kepada syarat daerahnya jadi kalau misalnya contoh KDSD dan E misalnya harus special moment frame ya kita harus walaupun sudah pakai isolasi dasar tetap harus pakai special moment frame detailingnya namun kalau kita memang mengajukannya sebagai performance based design kita keluar dari peraturan dan saya juga waktu itu melakukan riset di riset saya itu saya bandingkan gedung dengan special moment frame dan intermediate moment frame sama-sama dengan isolasi dasar sebetulnya kalau dari finding saya sebenarnya sama behaviornya karena toh seni plastisnya paling parah EO kalau sama-sama EO kan intermediate moment frame juga belum lewat jadi belum ada pengaruh ductility di level segitu kerusakan strukturnya itu masih sangat minimum jadi sebetulnya kalau kita benar-benar bicara terlepas dari peraturan menurut saya detailing harusnya bisa dikurangi selama bisa dibuktikan bahwa memang tidak ada kegagalan yang brittle dari elemen-elemen seperti balok dan sebagainya jadi jawabannya itu ya agak abu-abu kalau menurut peraturan masih harus tapi kalau secara research dan secara performance base sebetulnya bisa dikurangin gitu oke selain itu apakah syarat pada SCE 7 seperti CS minimum dan 25% frame untuk dual system meskipun secara sistem lateral sudah berbeda juga perlu dipenuhi oke yang pertama untuk jawab CS minimum dulu itu kalau di peraturan di SCE 7 16 juga ya di pas chapter 17 itu CS minimum itu ada tiga kalau untuk sistem isolasi dasar yang pertama adalah dari CS gedung struktur atas berarti artinya CS minimum ini sudah termasuk di situ ya jadi itu termasuk salah satu governing factor kedua CS dari beban angin itu sebagai threshold kedua sama yang ketiga itu gaya geser minimum untuk mengaktifkan sistem isolasi dasar kalau nggak salah istilahnya namanya kayak gitu minimum lateral shear force to activate the isolation system jadi dari tiga itu nanti diambil yang paling besar sebagai V minimum nah kalau pertanyaannya kayak gini berarti jawabannya ya harus karena CS minimum itu masuk ke dalam syarat B shear minimum untuk struktur terjepit lalu untuk 25% frame untuk dual system ini juga kalau di peraturan tidak dibicarakan secara khusus ya tapi kalau kita mengacu bahwa struktur atas tetap harus didesain seperti struktur atas pada umumnya berarti dia harus terpenuhi walaupun lagi-lagi kembali ke yang tadi saya bilang bahwa sebetulnya behaviornya sudah berbeda antara struktur terisolasi dengan struktur dual system terisolasi itu sudah beda ya dari mekanisme disipasi energi dan sebagainya namun sekali lagi kalau kita mengacu ke peraturan jawabannya masih kita lanjut ke penanya selanjutnya dari Pak Handrawan saat gempakan random Pak dengan mengetahui data tanah apakah kita bisa memastikan gempa yang akan terjadi bisa periodenya seperti apa terkait dengan pemilihan desain menggunakan peredam atau portal konvensional iya maksudnya memang gempanya random sebetulnya tapi kan kelas situs itu kan kita bisa tahu kan sebetulnya kelas situs dan sebagainya lalu kan kita punya riwayat jadi kalau ketika kita men-derive suatu spektrum desain suatu daerah itu kan juga kita lihat dari riwayat gempa-gempa yang pernah ada kita lihat distribusinya makanya bisa lahir desain spektrum sebetulnya sebetulnya harusnya kalau memang desain spektrum suatu daerah itu sudah di-derive dari distribusi gempa yang sudah pernah ada dan sebagainya itu sudah cukup mewakili untuk acuan kita memang kita kan nggak pernah tahu apa gempa karakteristik seperti apa yang akan terjadi di depan tapi distribusi yang sudah pernah terjadi dan probability yang ada itu sebetulnya cukup mewakili jadi sebetulnya spektrum desain itu sudah cukup mewakili tadi itu yang saya berikan contoh itu sebenarnya lebih ke kasus kasus di atas kertas kasus teori jadi kita kan juga pasti desain nggak pakai gempa individu kan kita nggak pakai gempa El Centro buat desain atau gempa New Mexico tapi kan kita pakai spektrum desain jadi yang tadi itu sebenarnya lebih contoh ke ilustrasi in case kalau misalnya ada tanah yang sangat lunak seperti itu jadi tanah itu kan bisa kita cek gempa nya memang nggak bisa tapi kelas situs dan sebagainya itu kan kita bisa cek dan itu akan tercermin dari bentuk spektrumnya harusnya oke kemudian tanya selanjutnya Pak kalau damper yang tipe isolator kalau gedung kenapa ditaruh di bawah tapi kalau jembatan kenapa di atas bener ya Andri jadi kalau jir-jir ke pirh itu di atas kenapa ada nggak di bawah juga seperti pada gedung jadi memang filosofinya sih agak beda jadi kalau di jembatan itu kan iya sih betul ya gimana ya menjelaskannya sebetulnya memang karena kalau di jembatan itu kita ingin mengisolate antara pir dengan girder ya kan sebetulnya jadi sebetulnya isolasi dasar itu ditaruh dimana aja itu sebetulnya bukan sesuatu yang harus misalnya di gedung pun kalau misalnya kita punya lantai tertentu yang ingin kita isolate tertentu itu bisa loh sebetulnya jadi contoh kalau misalnya kita punya suatu lantai yang memang kita ingin isolate terhadap struktur di bawahnya itu bisa kita pasang isolator di antaranya namun kalau di gedung kenapa di bawah itu adalah karena basement itu rigid jadi ketika isolator ditaruh di atas sesuatu yang rigid dia itu bisa bergerak relatif terhadap sesuatu yang rigid jadi dia punya suatu datum yang rigid jadi struktur atasnya itu bisa bergerak relatif terhadap itu dan dia butuh bawahnya itu memang rigid sedangkan kalau jembatan itu sebetulnya memang setahu saya filosofi desainnya agak berbeda dan juga plastifikasinya di jembatan itu kan di pirnya dan memang yang kita lindungi juga kita lindungi girdernya memang di struktur atas supaya dia tetap bisa operasional dan sebagainya dan juga ya displacementnya itu kan kalau di jembatan juga relatif displacementnya yang terjadi yang besar itu kan memang di antara peer dengan girdernya jadi memang kita yang kita ini setahu saya juga saya juga gak terlalu experience untuk jembatan tapi setahu saya memang kita yang kita benar-benar kayak protect itu salah satunya adalah si girdernya dan untuk mungkin untuk masalah foundation systemnya juga mungkin agak kompleks dan agak kompleks kalau misalnya di bawah ditaruh di bawah peer seperti itu ya cuma jujur saya tidak terlalu experience untuk jembatan tapi yang jelas girdernya di jembatan itu yang benar-benar kita ingin protect peer-nya sendiri pun kita bisa anggap dia sebagai seperti cantilever kayak free cantilever oke kemudian selanjutnya pertanyaan ketiga oh ini lambung ya dari Pak Abrahantun lagi terkait dengan tamistori di mana percepatan maksimum muncul setelah satu detik menurut pengalaman Pak Andri apakah kasus serupa terjadi di Indonesia setahu saya dulu waktu itu kita sempat hampir mengerjakan proyek sebetulnya salah satu rumah sakit waktu itu kita sudah diskusi apakah tetap pakai konvensional atau dengan base isolation seperti itu nah waktu itu yang saya ingat ya kita tidak jadi pakai base isolation itu karena daerahnya itu kalau tidak salah gedungnya itu di sekitar daerah peak di mana tanahnya itu tanah reklamasi contohnya nah itu untuk mendapatkan suatu perletakan dari base isolation yang rigid itu foundationnya harus dalam banget hampir sekitar 30 atau 40 meter hanya untuk supaya dapat sesuatu yang benar-benar rigid jadi kalau untuk gempanya sendiri setahu saya belum ada yang seheboh New Mexico karena tanah sedimennya itu kalau tidak salah dalam banget juga di New Mexico cuma untuk daerah-daerah tertentu memang kita ada yang hindari untuk sistem isolasi dasar ini karena untuk mendapatkan foundation sistem yang rigid itu kadang tidak ekonomis jadi perlu dalam sekali untuk menyediakan perletakan yang rigid buat si isolator seperti itu oke kemudian pertanyaan keempat dari ibu atau bapak ya Ida Tambunan jika base isolation gagal dalam meredam gempa analisa desain bagaimana yang kita perhitungkan untuk menghindari kegagalan base isolation itu sendiri kalau untuk kegagalan base isolation itu sendiri sebetulnya ada banyak pengecekan kalau dari code pun di bagian pasal-pasal terakhir di chapter 17 itu ada commissioning and testing itu banyak sekali pengecekannya tadi ya kestabilan dalam mendisipasikan gempa untuk nilai shear strain yang berbeda jadi kita kasih shear strain 100% 200% terus maksimum lalu kita variasikan beban vertikal maksimum beban vertikal minimum beban vertikal layan lalu kita juga cek bagaimana kestabilan dia ketika deform maksimum lalu dengan beban gravitasi maksimum kita cek apakah ada kemungkinan overturning itu kalau dari segi testing and commissioning kalau dari segi desain sendiri kita pastikan dari let's say 11 gempa MCR yang kita analisis sebisa mungkin dari semua average-nya itu masih masuk di bawah shear strain yang maksimum terjadi contoh kalau misalnya rubber itu sebetulnya kalau di atas 200% itu udah agak rawan udah agak unstable tapi memang masih bisa sampai 250-270% kita pastikan kayak yang tadi saya tunjukkan bahwa dengan gempa-gempa MCR itu displacement yang terjadi di isolatornya itu semaksimum mungkin pun masih di bawah shear strain limit yang membuat si isolator itu sobek kedua ada juga selain cek shear strain ada juga cek interaction diagram jadi di base solusiasi sendiri itu ada seperti interaction diagram di mana dia itu bentuknya sorry seperti kayak gini misalnya kalau nggak salah ini adalah axial force ini adalah shear strain jadi setiap produsen itu biasanya punya suatu nilai interaction diagram antara beban gravitasi yang terjadi pada suatu nilai titik tertentu dengan shear strain tertentu nah itu kita harus pastikan bahwa kita itu titiknya berada di dalam interaction diagram itu jadi pengecekannya memang dua macam kalau di struktur dengan isolasi dasar keamanan si strukturnya sendiri terhadap kerusakan seni plastis terus interstority dan sebagainya dan juga kerusakan si isolasi dasar kita cek terhadap displacement maksimum kita cek terhadap tadi kemungkinan overturning kemungkinan bulging dan juga maintenance yang rutin terutama untuk mengencegah deteriorasi akibat lingkungan creep aging UV fire nah itu kita juga lakukan maintenance rutin untuk mengurangi probabilitas kegagalan seperti itu oke kemudian pertanyaan terakhir di sesi kedua namun dari pertanyaan Pak Davin kondisi bangunan tanah seperti apa yang cocok untuk diretanakan HDRB susah ya jadi ya ini sih makanya memang jadi kalau kalian nanti pasti Bapak Ibu juga yang sudah punya pengalaman dengan base isolation kalau memang tidak ada istilahnya apa ya satu resep untuk semua gitu loh jadi untuk gedung tertentu di daerah tanah tertentu untuk sistem tertentu itu umumnya punya solusi yang berbeda bahkan komposisi dari high damping rubber bearingnya ada kemungkinan juga dicampur loh ya Bapak Ibu jadi jangan salah kadang kita bisa pakai HDRB plus LRB dalam satu gedung itu mungkin atau HDRB plus friction pendulum dalam satu gedung itu mungkin misalnya kita punya di gedung yang titik-titik kolomnya itu berat itu kita bisa pasangkan LRB di situ lalu untuk titik-titik kolom di luar di tepi kita bisa HDRB jadi kita bisa seimbangkan antara vertical stiffness yang kita butuhkan dengan flexibility dan juga damping yang kita butuhkan tentunya kekakuan sistemnya itu merupakan kekakuan gabungan seperti gas yang disusun paralel ya seperti itu jadi kita punya damping gabungan sistem damping system dan juga stiffness system namun yang tadi yang saya bilang kalau untuk HDRB itu cocoknya adalah yang pertama gedung yang spannya tidak terlalu jauh tidak terlalu panjang jadi beban gravitasi di kolomnya itu tidak terlalu signifis yang kedua untuk gedung-gedung yang memang butuh periode terisolasinya panjang itu kita butuh HDRB karena kita bisa atur supaya modulus gesernya itu serendah mungkin supaya kita bisa mencapai periode tinggi selain itu memang kita butuh damping jadi kalau tidak kita butuh damping tinggi kita bisa juga pakai light rubber sorry natural rubber seperti itu misalnya kita hanya butuh flexibility tapi kalau kita butuh damping tinggi fleksibilitas yang tinggi juga umumnya pakai HDRB tapi HDRB ini bisa dibilang cukup mahal setahu saya lebih mahal dibanding beberapa tipe lainnya yang jelas lebih mahal di natural rubber bearing yang jelas oke itu untuk pertanyaan di sesi kedua kemudian mungkin di sesi terakhir kita masih ada tersisa 18 menitan ya mungkin juga untuk sesi pertanyaan juga sekaligus saya tutup ya di sesi Epic Centrum kali ini pertanyaan pertama ini dari Pak Sugilar terkait dengan sistem base isolation di gedung apa perlu lateral stopper in case terjadi sesuatu yang mengakibatkan displacement yang lebih ditargetkan tadi juga Andri juga sempat ya tadi ada salah satu hasil ya dibatasi lateral stopper 450 mili atau sekian itu dalam gedung apakah dibatasi karena kalau di jembatan kan familiar ya kita menciptakan sistem lateral stopper ya jawabannya perlu Pak jadi kayak gini kalau sampai si isolator itu sobek itu ya keseluruhan struktur bakal fail ya maksudnya mungkin kalau hanya satu atau dua mungkin masih kerusakan lokal tapi kita betul-betul menghindari sampai adanya kegagalan di isolator jadi weakest linknya itu jangan sampai terjadi di isolator kenapa? karena ya walaupun strukturnya masih elastik kalau isolatornya sobek dia akan rumbuh semua kan jadi stopper itu perlu stopper itu bentuknya bisa beberapa macam yang saya tahu itu ada juga yang pakai viscous temper jadi kalau diilustrasi dari Fema itu kita bisa punya gedung saya coba bikin annotate ya kita bisa punya gedung misalnya kita punya isolasi dasar gitu nah kita disini punya viscous damper gitu viscous damper yang dia hanya aktif ketika displacementnya itu mencapai displacement tertentu kayak gap element ya di sub 2000 jadi kayak kalau misalnya displacementnya lebih dari C400 baru si viscous damper ini aktif jadi dia betul-betul kayak emergency seek ring kalau misalnya gempanya masih dibawa gempa rencana dia gak akan aktif dampernya atau kalau untuk yang sistem friction pendulum sederhana itu ya kita punya stoppernya kan kita punya friction pendulum seperti itu itu kita disini ada kayak pagernya aja kita punya kayak stopper dinding disini ketika si pendulum ini nabrak stopper itu sebetulnya parah tapi tidak separah kalau sampai keluar stopper gitu parahnya kenapa karena begitu dia dare ngebentur itu pasti dia akan berperilakunya akan sesaat seperti fixed base jadi dia tiba-tiba base yearnya itu akan naik ke struktur atas jadi dia akan tiba-tiba kekakuannya sangat tinggi dia akan tiba-tiba jadi kayak struktur terjebak lagi jadi struktur atasnya itu bisa mengalami tiba-tiba pulse kayak loncatan drift dan loncatan base year karena tiba-tiba misalnya base yearnya pas belum ada itu tiba-tiba dia beng karena dia tiba-tiba kan jadi kaku ketika pendulum nabrak stopper otomatis dia perilakunya kayak fixed base ketika dia tiba-tiba kayak fixed base accelerationnya lompat base yearnya loncat nah itu bisa merusak struktur atas dan juga elemen-elemen yang sensitif acceleration bisa rusak semua gara-gara stopper makanya ini juga perlu direncanakan sebaik mungkin supaya stopper ini jangan terlalu kecil jangan terlalu misalnya gempa maksimum kita 450 ya stopper itu sebisa mungkin di atas itu atau mendekati itu jangan sampai mendekati gempa desain udah ada stopper seperti itu oke kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Naum Ratiwi ya saya tuduh juga di Universitas Katolik Parahyangan mana tentukan titik kolom mana saja struktur yang diberi base isolation supaya penggunaannya menjadi efektif silahkan Tri kalau ya kalau menurut saya sih logikanya harusnya semua titik kolom dipakai isolator ya cuma jenisnya bisa beda-beda kenapa karena kalau enggak nanti dia akan menjadi restrain kayak istilahnya yang lain bisa deform si kolom ini diem nah itu nanti yang rusak justru elemen-elemen konektornya karena ketika kita bisa bayangkan waktu isolator bergerak kolom gerak nanti balok-balok pelatnya semuanya sobek istilahnya ketarik ada tension jadi semuanya perlu isolator namun jenisnya diameter itu bisa di adjust jadi pada tahap prelim itu biasa kita yang paling kita lakukan pertama itu adalah kita lihat gravitasi loadnya dulu jadi biasanya kita tipikalkan untuk kolom corner sama kolom tepi itu biasanya bisa diameter yang lebih kecil dibanding kolom internal contoh karena kan vertical loadnya lebih kecil di tepi dan di corner nah itu kita bisa adjust antara diameter yang kita butuhkan sesuai dengan gravitasinya nanti kita juga nanti kita adjust stiffnessnya jadi stiffnessnya itu bisa kita adjust apakah kita gunakan rubber yang lebih besar untuk mendapatkan k-efektif yang lebih besar atau kita gunakan rubber yang lebih shear modulus yang lebih rendah seperti itu jadi bisa divariasikan antara beberapa modulus yang berbeda atau diameter yang berbeda atau bahkan jenis yang berbeda namun yang terpenting adalah compatibilitynya jangan sampai ada satu isolator yang sangat stiff isolator yang lainnya itu semuanya benar-benar fleksibel itu nanti sistemnya jadi nggak terlalu bagus jadi ada-adanya mungkin stiffnessnya nggak boleh berbeda terlalu signifikan kalau bisa dibilang rule of thumb tapi semua kolom harus dikasih isolator apa saja pemeliharaan yang penting dilakukan untuk menghasilkan kondisi material base isolation yang masih dianggap layak guna dan apakah kriteria yang menjadikan base isolation dikatakan rusak oke sekali lagi ini juga bukan terlalu expert saya disini tapi setahu saya itu yang pertama memang melewat visual inspection jadi perlu ada inspeksi rutin dari visual itu kita bisa lihat kayak apakah rubbernya itu ada goresan atau ada kesebekan atau misalnya intinya kita bisa lihat apakah ada kondisi tertentu yang kira-kira berbeda dari kondisi biasanya itu bisa lewat visual observation lalu kalau untuk maintenance itu pastinya juga setiap misalnya ada gempa besar itu umumnya juga kita perlu cek karena kan kita tidak tahu apakah memang shear strain-nya sangat besar sampai dia ada plastik benar-benar permanent damage di elemen atau tidak biasanya perlu ada inspeksi langsung ketika terjadi gempa besar lalu kalau untuk maintenance yang jelas kita memastikan supaya dia itu tidak terlalu banyak kontak dengan UV misalnya atau fire jadi kita pastikan supaya dia itu aman ketika terjadi kebakaran misalnya kita punya suatu istilahnya casing atau penutup lalu juga terhindar dari debu debris jadi intinya dia ini harus tertutup jangan terlalu banyak antara kontak si alat ini dengan lingkungan jadi maintenance-nya itu lebih memastikan tidak ada kalau misalnya terjadi visual cacat misalnya kita baru ada inspeksi lanjutan misalnya kayak mungkin kita bisa penggantian atau pengujian lab penggantian itu memang cukup rumit kayak orang ganti mau ban roda jadi dia donkrak dulu kita hydraulic jack kita kasih temporary support kita ganti cuma ya itu sesuatu yang masih bisa dilakukan cuma bukan sesuatu yang mudah jadi memang kita pastikan visual observation itu menjadi salah satu yang pertama dulu seperti itu oke itu juga sekaligus menjawab pertanyaan yang ketiga ya jadi bisa bisa diganti bisa ya buat diganti bisa baik untuk diganti maupun untuk kasus retrofit misalnya itu mirip karena kasus retrofit itu kan kita berarti harus motong kolom biasanya itu mirip jadi kayak kolom kita topang titik-titik kolomnya kita potong kolomnya kita kasih temporary support kita masukkan base visualization di bawahnya kita selipin nah untuk penggantian mirip jadi kita pakai jacking sistem jacking kita angkat supaya vertical load-nya itu gak enakan kita tarik kita ganti baru seperti itu itu sangat umum dan sudah banyak dilakukan di Amerika juga oke kemudian ketiga dari Bapak David Gideon apakah ada detail code yang digunakan sebagai acuan DED tadi kelihatannya Andri sudah ada jawab ya ada bisa ISCE itu ISCE 716 chapter 17 atau SNI 1726 itu yang terbaru saya belum lihat pasal cuma yang dulu itu ada juga kok di SNI yang lama pun sudah ada tapi kalau mau yang betul-betul detail sampai bagian testing and commissioning bisa ke ISCE 716 di chapter 17 oke kemudian kedua mengapa periode natural pada mekanisme base isolation digeser sejauh apa digeser dan berdasarkan apa ya jadi konsepnya begini Pak ya jadi kalau misalnya kita punya gedung gak usah lah harus rubber gitu kita Bapak mungkin pernah dengar kasus soft story gitu kan misalnya itu sebetulnya konsepnya mirip sebetulnya sama base isolation jadi intinya kita pasang elemen yang kekakuannya itu jauh lebih kecil dibanding elemen-elemen diatasnya secara dynamic sendiri kalau kita solve itu secara matematik kita gak perlu lihat barangnya apakah itu rubber atau sesuatu yang fleksibel secara dynamic kalau kita solve problemnya pasti perilakunya akan kayak gitu karena periode itu kan pengaruh dari kekakuan dan masa kan jadi let's say single degree of freedom system aja kalau kita kekakuannya kita turunkan pasti periodenya naik jadi ini sama konsepnya kita pakai elemen yang stiffnessnya rendah tapi dia itu bisa balik jadi saya dulu pernah bertanya-tanya juga sebenarnya soft story itu kan melindungi struktur atasnya dari sebenarnya iya tapi struktur bawahnya sendiri rusak jadi dia sendiri gak bisa balik jadi dia istilahnya kayak base isolation satu arah habis dia penyok udah jadi konsepnya adalah base isolation itu adalah dia itu punya kekakuan yang cukup rendah untuk memberikan fleksibilitas ke arah lateral namun dia bisa punya kemampuan re-centering jadi dia setelah gempa itu dia tetap bisa balik ke kondisi asli jadi kenapa periodenya geser memang karena kita periodenya sorry stiffnessnya rendah kalau Bapak bikin aja kayak multi degree of freedom system lah dua gitu ya yang disini K nya tinggi nih lalu yang ini K nya kecil nanti pasti kalau Bapak solve ini dynamicsnya pasti nanti behaviornya kayak gitu egennya juga pasti kayak gitu nanti deformasinya semua kelihatan di bawah egen-egen faktornya misalnya itu by nature memang otomatis kalau kita punya kayak spring aja lah kalau kita punya kekakuan berbeda itu nanti yang yang akan menyerap deformasi yang lebih besar itu yang spring yang sangat fleksibel jadi memang gak harus base isolation ya bisa apapun itu yang penting kekakuannya kecil itu periode pasti bisa digeser sejauh apa digeser itu yang efektif itu sebetulnya dari rasio omega rasio antara omega struktur atas dan omega struktur bawah kalau kita tulis omega struktur atas omega S dibagi omega base isolation itu kira-kira struktur atas itu harus 10 kali lebih tinggi frekuensinya jadi kalau dibagi di square root of itu dapetnya 3, sekian lah 3, sekian itu kira-kira periodenya harus manjang 3 kalinya itu sebenarnya ada diturunkannya juga bukan cuma rule of thumb tapi ada dari dynamic kalau Bapak Ibu coba-coba iseng pakai multi degree of rhythm gitu ya variasiin antara omega struktur sama omega isolation itu baru kelihatan behaviornya akan benar-benar kayak struktur terisolasi itu kalau periodenya itu udah naik di atas 3 kali atau omega square-nya di atas 10 kalinya kira-kira jadi itu filosofinya dari matematik tadi sebenarnya saya mau ada slide tentang tur penurunan ini cuma saya takut memang terlalu komplikatif juga karena banyak penurunan angka-angka sorry banyak simbol dan sebagainya jadi ya itu saya bilang rule of thumb itu sebenarnya diturunkan dari rasio antara omega struktur atas dan omega base isolation itu kira-kira 10 kalinya dari situ oke kepertanyakan selanjutnya Pak David bagaimana perilaku dari struktur bila digunakan kombinasi antara isolasi dasar yang filosofinya mengurangi kekakuan dengan shear wall yang filosofinya menambah kekakuan apakah efektif bila digabungkan SDSK dengan isolasi dasar walaupun terlihat aneh tapi jawabannya efektif kenapa? karena supaya isolasi dasar bekerja efektif kekakuan dia harus jauh dengan kekakuan struktur atasnya jadi kalau struktur atas Anda punya shear wall otomatis periodenya pendek dengan mudah kita bisa cari isolator yang periodenya panjang jadi intinya kalau pertanyaan paling misalnya dasar bagaimana sih sistem isolasi dasar itu bisa bekerja efektif kalau periodenya struktur atas yang mau kita isolasi itu jauh gapnya antara periodenya dia dengan periodenya isolasi dasarnya namun kendalanya adalah kalau kita punya shear wall itu umumnya adalah kita perlu banyak isolator di bawah shear wall karena gravitasnya kan besar jadi dia itu mungkin kalau shear wall gini kita harus pasang tiga atau empat isolator tapi ya mungkin yang lebih umum pakai bracing kita bisa stiffer kita pakai stiffener kita bikin struktur atas kita pakai bracing supaya kaku lalu kita pakai isolation itu secara teori bisa karena memang struktur terisolasi itu lebih 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 dendang kalau struktur atasnya kaku memang kayak gitu jadi steer wall itu malah sebetulnya membantu membantu untuk mewujudkan kondisi itu oke pertanyaan keempat kita masih ada sekitar lima menit oh ini nyambung ya masih dari Pak David tadi disebutkan bahwa dalam design based isolation digunakan enam tipe berdasarkan beban gravitasi kolom apakah ada kriteria lain dalam adjust penggunaan based isolation jadi memang dalam design itu trial and error ya Pak jadi umumnya itu kita start dari sesuatu yang kita tahu dengan sangat pasti yaitu beban gravitasi kolom jadi kita tahu beban superimposnya kita tahu dead loadnya kita tahu service live loadnya kita bisa tahu setiap titik itu kita tahu beratnya nah dari situ kita bisa tahu minimal diameternya sekian gitu supaya kita nggak istilahnya failure akibat aksial gitu contoh pertama namun itu baru trial pertama habis itu kita harus lihat banyak hal contoh apakah kekakuan yang diberikan oleh elemen-elemen tersebut sesuai dengan target periode yang kita mau kan belum tentu contohnya misalnya ada yang harus kekakuannya ditingkatkan atau kekakuannya harus dikurangi dan sebagainya atau dampingnya harus dinaikkan jadi nantinya akan ada trial-trial selanjutnya yang harus kita coba untuk meng-adjust dua itu terutama kalau karakternya itu ada dua jadi damping sama stiffness jadi kita perlu adjust dua itu dan dua itu nanti akan menentukan jenis isolator yang kita pakai akhirnya pada titik kolom jadi setahu saya nggak bisa istilahnya benar-benar kayak satu kali desain selesai langsung itu agak ya agak mustahil sih jadi emang trend error tapi pertamanya start dari kolom dari reaksi kolom lalu masuk ke damping masuk ke stiffness dan sebagainya oke kemudian ini slide kelima dan slide ke enam ini sama-sama dari Bapak Bapak Sunardi Yusuf oke ada empat pertanyaan pertanyaan pertama pada umumnya pemasangan base isolation adalah one column one base isolation bagaimana untuk core shear wall yang termasuk elemen vertical struktur yang besar dimensinya jadi tadi saya sempat gambarkan juga ya bisa memang tapi kalau shear wall itu saya belum nggak tahu ya belum-belum benar-benar terlihat pernah melihat tapi bisa harusnya karena kayak kita bisa pasang beberapa isolator kok di bawah satu elemen selama jarak antar isolator return ya harusnya tidak ada masalah sih karena si isolator itu tetap bisa berdeformasi juga kan tidak saling mengekang yang perlu diperhatikan itu memang lebih ke berapa vertical reaction jadi kita harus bagi si shear wall itu menjadi beberapa titik tapi bisa jawabannya kita bisa pasang beberapa isolator di bawah elemen vertical atau kalau misalnya kolom yang sangat besar itu juga bisa kadang pakai isolator lebih dari satu atau pakai satu yang diameternya besar tapi setahu saya bisa nggak ada masalah karena secara teoretis toh semua isolator itu kalau dengan diaphragm kan base-base-base-nya sama walaupun ada perbedaan tidak akan sesignifikan jadi tidak akan ada beda fase misalnya seperti itu saling-saling tabrakan atau apa sih harusnya nggak apakah spesifikasi base-isolation yang dipasang di podium berbeda dengan yang di tower misalnya ada mitraise building dengan podium yang menyatu dengan tower harusnya sih tidak terlalu harusnya tidak berbeda sih karena kan konsepnya sebetulnya yang penting dia memisahkan antara elemen di bawahnya dengan di atasnya dengan suatu layer yang fleksibel jadi kalau misalnya perbedaan pun mungkin lebih ke yang tadi saya bilang kita lebih ke adjustiveness-nya atau adjust damping-nya tapi tidak ada spesifikasi khusus bahwa misalnya isolator ini hanya bisa dipakai untuk kondisi ini atau isolator ini hanya bisa dipakai untuk kondisi yang lain itu nggak sih harusnya oke selanjutnya apakah elevasi base isolation yang dipasang pada elemen vertikal dari suatu mitraise building harus sama jika sama bagaimana dengan core wall yang berfungsi sebagai transportasi vertikal atau elevator or pit lift dimana ada pit lift ini juga mungkin nyambung coba dibuka slide ke-6 slide ke-6 komersial project yang dipresentasikan tadi bagaimana detail kontinuitas dari core lift atau ruang transportasi vertikal lift jadi kalau beda ya base-nya beda ya elevasi nah itu juga dulu tuh saya sempat nanya sama kontraktor cuma saya agak lupa jawabannya cuma yang jelas saya memang tidak mendesain sampai seteknis itu ya setahu saya tuh mereka memang gunakan suatu saya nggak tahu mungkin kayak sistem khusus dengan suatu toleransi khusus ya antara shaft elevatornya dan sebagainya tapi yang jelas mereka mengakomodasi itu maksudnya mereka mereka minta saya ngitung displacement maksimum pada gempa MCR itu berapa dari situ itu mereka desain tidak cuma tidak cuma ini ya untuk core lift tapi juga tadi yang saya bilang utility dan sebagainya itu mereka akomodasi itu jujur saya juga belum tahu detail pastinya seperti apa tapi kalau ditanya ada treatment khusus nggak ada perlu karena kalau nggak kita bisa ngerusak bisa nggak berfungsi gitu karena elevator lift shaft itu kan sensitif ya kita punya deformasi sekian inclination sekian angle kalau misalnya kita deform itu bisa nggak bisa terpakai jadi setahu saya ada treatment khususnya dan itu selalu di adjust terhadap displacement maksimum isolator tapi jujur saya belum tanya detail seperti apa treatment khususnya waktu itu yang ngerjakan lebih detail ke kontraktornya dan kebetulan owner dari gedung itu adalah kontraktor itu sendiri jadi mereka memang lebih langsung tahu oke oke tepat jam 10.00 ya terima kasih ya Andrea ini sesinya luar biasa sekali nih baik dari pertanyaan dan jawabannya nih untuk kita amati di pukul 8 sampai 10 ini ternyata cukup ya sangat banyak ya kita seperti dibukakan wawasannya seperti kata Pak Jansen banyak sekali nih materi-materinya mungkin nanti kalau ada peserta yang minta kontak Andri lebih lanjut untuk berdiskusi diperbolehkan Andri oh saya tulis email aja ya boleh boleh-boleh nanti mungkin teman-teman bisa menghubungin by mail ya ke Andri ya untuk berdiskusi ya saya rasa mungkin untuk bicara tentang base isolation dan juga untuk kita bicara banyak hal penelitian-penelitian yang Andri lakukan saya rasa Epic Centrum ini hanya ya hanya sebagai pembuka saja ya pasti akan lebih banyak yang bisa dikolaborasikan bersama Andri saya mungkin mungkin dari Andri ada sedikit penutup sebelum nanti saya akhiri sesi Epic Centrum dua-dua hari ini ya jadi yang jelas saya terima kasih ya untuk semua hadirin yang sudah hadir menyempatkan waktunya terima kasih untuk sesi diskusinya yang betul-betul intens ya saya bilang banyak sekali pertanyaan juga yang sebenarnya saya nggak kebayang gitu ada pertanyaan semacam ini dan sebagainya yang jelas sekali lagi yang saya taparkan disini ini introduction hanya membuka jalan jadi bukan menggurui atau maksudnya menjanjikan kalau Anda setelah mengikuti sesi ini Anda akan langsung jadi expert base association dan sebagainya enggak tapi silahkan buat yang tertarik untuk belajar lebih lanjut banyak sekali referensi di luar sana di Indonesia sendiri praktik penggunaan base association ini sekarang sudah mulai baik digunakan khususnya buat di jembatan kalau nggak salah untuk LRB dan sebagainya kalau untuk gedung itu baru beberapa memang baru tiga atau empat tapi saya juga memproyeksikan bahwa ke depannya kalau misalnya kita berhasil mungkin suatu saat bisa fabricate sendiri di Indonesia itu kita pasti akan banyak pakai karena sekarang kendalanya jujur lebih ke cost karena kita masih impor untuk isolator itu kita masih impor dari luar negeri dan mungkin salah satu kendala utama bottlenecknya itu adalah di cost sedangkan kita tahu secara di atas kertas performansinya luar biasa dan sebagainya mungkin ke depannya kalau sudah ada banyak kebijakan atau sudah bisa mendomestifikasikan produk ini saya yakin akan lebih banyak gedung-gedung hospital atau gedung-gedung penting menggunakan sistem ini jadi terima kasih atas kesediaan untuk mendengarkan bagi yang punya pertanyaan atau ingin tanya lebih lanjut saya juga bisa membagikan referensi-referensi misalnya dari tesi saya atau sebagainya atau dari referensi lain yang mungkin memang dibutuhkan silahkan kontak saja emailnya bisa dilihat di kolom chat bisa di email ke salah satunya atau dua-duanya juga gak masalah yang jelas saya terbuka untuk diskusi dan mohon maaf kalau misalnya ada jawaban atau penjelasan yang mungkin tidak memuaskan atau mungkin wah gak kayak gitu harusnya saya mohon maaf saya juga mungkin banyak hal yang saya gak tahu terlalu dalam juga seperti maintenance dan sebagainya itu saya juga jawaban yang saya berikan itu lebih dari informasi yang saya dapatkan juga dari webinar lain atau dari narasumber lain seperti itu kira-kira itu jadi ini sekedar untuk sharing terima kasih untuk Epic Studio semoga sharingnya ini bisa berguna dan membuka membuka jalan untuk bukan untuk sekali lagi ya bukan untuk menggurui tapi untuk membuka bagi teman-teman yang tertarik ingin penelitian tentang ini untuk para mahasiswa mungkin atau rekan-rekan dosen yang mungkin sedang mencari salah satu topik penelitian bisa menjadi alternatif salah satu diantaranya mungkin gitu aja terima kasih banyak untuk Epic Studio dan juga Alto baik terima kasih semuanya mungkin kita bisa memberikan virtual clap ya untuk Andri untuk mengapresiasi yang Andri sampaikan ya saya juga mewakili teman-teman dari Epic Studio dan peserta yang bertahan sekarang sekitar 50-an peserta yang bertahan kita juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Andri semoga staffed keilmuan yang diberikan oleh Andri ini tidak putus di kita bisa dibagikan juga mungkin bagi teman-teman nanti di suatu saat atau suatu tempat atau suatu kegiatan yang memerlukan memerlukan keilmuan tersebut begitu ya oke seperti biasa sebelum kita mengakhiri sesi Epic Centrum pada malam ini mungkin kita bisa mendokumentasikan kegiatan ini silahkan bagi panitia untuk melakukan kita mungkin bisa hidupin kamera ya ini Andri enak ya masih siang ya masih jam berapa di sana ya masih jam 4 jam 4 ya di Swiss ya sekarang kita disini udah jam 10 malam ya mungkin kita bisa mengabadikan foto bareng Andri gitu ya nanti foto ini akan kita sama-sama share kita bagikan di grup Epic Centrum kemudian ya harapan kami juga bisa dipost di Instagram teman-teman semua ya dan men-tag Instagram kami di epicstudio.bdg silahkan mungkin bisa dibantu oleh Rocky atau Benny ya kita abadikan untuk page 1 1 2 3 oke kemudian selanjutnya page ke 2 1 2 3 oke demikian rangkaian acara Epic Centrum ke-22 pada hari ini terima kasih banyak untuk peserta yang sudah menyaksikan dan bertahan sampai acara ini berakhir untuk materi akan kami sampaikan dan mungkin nanti bisa dilihat secara bekala di website kami di epicstudio.co.id terima kasih sekali lagi untuk Andri dan peserta semuanya selamat malam dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu terima kasih terima kasih semuanya selamat malam malam Andri malam selamat malam